Lu Chen tidak membiarkan Wu Ming mengambil keuntungan. Setiap orang memiliki raut wajah yang aneh ketika melihat sekilas sikap antusias Wu Ming terhadap Lu Chen, terutama mereka yang datang dengan kapal perang tersebut. Lu Chen yang memiliki kepribadian pendiam memang mengenal Wu Ming dan melihat sikap bersemangat Wu Ming, saya khawatir hubungan keduanya tidak buruk. Mereka salah memahami hal ini. Lu Chen dan Wu Ming tidak memiliki persahabatan. Mereka hanya mengalami hubungan singkat di dunia waktu. Alasan mengapa Wu Ming begitu antusias terhadap Lu Chen sepenuhnya karena kekuatan dan latar belakang Lu Chen. Tak perlu dikatakan lagi, kecakapan tempur Lu Chen. Ketika dia diundang oleh Lu Chen untuk pergi ke alam gunung dan laut, hal itu kebetulan memicu perang antara alam Shanghai dan alam Tianyao kunci kemenangan atau kekalahan. Dapat dikatakan bahwa hal itu luar biasa bagi semua orang pada saat itu, termasuk mereka. Setelah memasuki alam gunung dan laut, Wu Ming juga mengetahui tentang status khusus Lu Chen di alam gunung dan laut. Sebenarnya ada beberapa kaisar dewa di belakangnya yang memiliki latar belakang lebih kaya dari mereka. Hubungan Dewi Kematian di alam dewa tidak jelas. Dewi Kematian berada di peringkat ketiga dalam daftar kaisar dewa. Jika bibi ini mengambil tindakan besar, bahkan kakeknya sendiri pun akan takut padanya. Lu Chen miliknya, beraninya dia tidak menganggapnya serius. Wu Ming berhenti, memandang Lu Chen dan berkata, Saudara Lu, saya tidak menyangka kamu akan datang ke alam dewa. Mengapa kamu tidak memberitahu saya ketika kamu datang? Wu Ming benar-benar tidak menyangka Lu Chen akan datang ke alam dewa. Bagaimanapun, alam gunung dan laut selalu menghadapi invasi alam setan langit sangat tegang. Namun, Wu Ming memikirkannya. Meskipun Lu Chen kuat, dia tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran kelas atas, yaitu perang di tingkat kaisar dewa. Dia mungkin juga berkeliling dan meningkatkan kultivasinya. Saya khawatir, ini juga alasan mengapa pihak lain datang ke alam dewa. Lu Chen berkata sambil tersenyum dunia ilahi begitu luas, dengan gunung dan sungai yang megah, dan pemandangan yang indah. Tentu saja, saya ingin menghargai pemandangan itu terlebih dahulu sebelum datang kepada Anda. Wu Ming berkata, Saudara Lu ada di sini tepat pada waktunya. Dia akan menghadiri pernikahanku. Saya harap saudara Lu akan tetap tinggal. Ngomong-ngomong, si Men Yu juga tiba beberapa hari yang lalu. Apakah si Men Yu ada di sini juga? Lu Chen mengangguk sedikit. Wu Ming bertanya tentang keraguan di hatinya. Belum lama ini, mereka mengetahui bahwa tiga kaisar dewa asing akan menyerang tim pernikahan. Mereka gugup untuk waktu yang lama pada saat itu, tetapi sekarang mereka melihat sekelompok orang kembali dengan selamat, seperti jika mereka tidak menghadapi krisis apapun. Hal ini membuat keluarga Wu khawatir. Wu Bang kemudian menjelaskan, merangkum secara singkat apa yang terjadi ketika mereka bertemu dengan kaisar dewa alien. Ketika Wu Bang selesai menjelaskan, dalam sekejap, matanya tertuju pada Lu Chen, matanya penuh dengan keterkejutan. Semua orang di keluarga Wu tercengang. Raja dewa menghabisi kaisar dewa. Wu Ming juga terkejut. Dia memandang Lu Chen dengan mata yang rumit selama beberapa detik dan berkata dengan penyesalan Saudara Lu, saya tidak menyangka bahwa Anda telah meninggalkan kami jauh setelah hanya beberapa dekade. Wu Ming menerobos menjadi raja dewa di alam waktu. Pada saat itu, Lu Chen adalah dewa sejati. Sekarang, tanpa bantuan senjata ajaib, dia hanya bisa bersaing dengan kaisar dewa biasa dewa kaisar. Ini membuat Wu Ming menghela nafas dalam hatinya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Wu Ming mengira dia jenius, tapi mengapa monster seperti Lu Chen muncul? Mungkinkah dia diutus oleh dewa untuk menyerang manusia? Wu Ming menghibur menantu perempuannya yang ketakutan, dan memerintahkan para pelayannya untuk mengatur akomodasi bagi rombongan, dan kemudian membawa Lu Chen pergi tanpa menyadari sama sekali bahwa di belakangnya, sepasang mata yang sangat kesal melihatnya pergi. Semua orang di keluarga Wu terdiam. Ketika Tuan Muda bertemu temannya, dia bahkan mengabaikan istrinya. Di sini, Wu Ming memimpin Lu Chen melewati gedung, ladang pengobatan, kebun suci, del, dan memasuki halaman yang relatif tenang jauh di dalam keluarga Wu. Saat ini, ada dua pemuda yang duduk di pavilion sambil minum teh di halaman. Salah satunya adalah Semen Yu dan yang lainnya adalah Mingzi dari Gunung Mingdi. Ketika mereka berdua melihat Wu Ming datang, terutama Lu Chen di sebelah mereka, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Saudara Lu Mingzi berdiri dan menyapa dengan ramah. Mengapa kamu datang ke alam dewa? Semen Yu bertanya. Mengapa? Alam dewa adalah rumahmu. Mengapa kamu tidak bisa datang? Lu Chen menjawab, lalu dia berjalan mendekat dan duduk dengan anggun, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, seolah-olah dia menganggap keluarga Wu sebagai rumahnya sendiri. Lu Chen mengambil cangkir teh dan menuangkan teh ke tenggorokannya. Aroma teh yang kuat memenuhi udara, yang sangat mengejutkan. Astaga, siapa yang menyuruhmu meminumnya? Semen Yu melihat Lu Chen meminum tehnya, dan dia segera menjadi cemas dan mengambil teko dan meminumnya dengan keras. Gudong-gudong, si Men Yu meminum semua teh di teko seperti sedang meminum air. Lu Chen melihat sekilas wajah si Men Yu dan berkata dengan marah aku tidak bertemu denganmu selama beberapa dekade, kamu menjadi semakin pelit. Secangkir teh bersamamu seperti merampok istrimu. Selain itu, ini adalah keluarga Wu, jadi tentu saja itu teh yang disajikan oleh keluarga Wu. Omong kosong, ini milikku, bantah si Men Yu dengan ekspresi tidak senang sambil memegang teko. Hah, Lu Chen ingin terus mengejek beberapa kata, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergerak. Pada saat ini, Lu Chen menemukan bahwa dia telah segar, dan pemahamannya tentang tau menjadi semakin jelas. Aura aturan dari segala penjuru berkumpul dan menyatu ke dalam tubuhnya. Tanpa latihan apapun, semua aturan sepertinya telah menemukan tempatnya. Lu Chen memperkirakan kecepatan menyerap aturan 10 kali lipat dari kecepatan kultivasi. Kilatan keterkejutan melintas di wajah Lu Chen. Teh jenis apa ini? Itu benar-benar menyebabkan aturan datang kepadanya dalam waktu singkat. Satu-satunya masalah adalah seteguk teh yang saya minum. Lu Chen meminum sisa teh dicangkir dan menenangkan diri untuk merenung. Benar saja, teh dapat meningkatkan kecepatan menelan aturan, dan pada saat ini, pemahamannya tentang tau menjadi lebih jelas. Lu Chen punya alasan untuk memasuki samadhi seperti biksu tua. Dia berdiri tak bergerak, tapi nyatanya dia dengan cepat memahami caranya sendiri. Klik, klik, aturan demi aturan, tingkatkan kekuatan Lu Chen. Orang-orang di sekitar melihat Lu Chen terjebak dalam lingkungan khusus pemahaman tau, tetapi mereka tidak mengganggunya dan menonton dengan tenang. Setengah jam kemudian, Lu Chen membuka matanya, dan ada kejutan besar di matanya, karena hanya dalam setengah jam, setidaknya ada lima jalur teratur di tubuhnya. Secangkir teh justru membuatnya berubah menjadi lima aturan. Lu Chen sebelumnya mengira itu hanya teh biasa, tetapi sekarang tampaknya itu adalah teh ajaib. Berapa banyak transformasi yang telah kamu lakukan? Tanya si Men Yu. Lima item jawab Lu Chen. Lima, itu terlalu banyak. Si Men Yu melompat dengan marah ketika dia mengetahui jawabannya. Di sebelahnya, Wu Ming dan Mingzi memiliki kilatan keheranan di mata mereka. Meskipun teh ini luar biasa, Lu Chen menambahkan lima jalan dengan secangkir teh. Ini terlalu mesum. Mereka tidak tahu bahwa pemahaman Lu Chen tentang peraturan jauh lebih rendah daripada pemahaman mereka karena praktiknya. Itu sebabnya lima jalur lagi ditambahkan dalam waktu setengah jam. Saat ini, Wu Ming berkata dengan senyuman di wajahnya saudara Lu, teh ini lumayan. Lu Chen mengangguk, teh ini sangat enak, ini hanyalah harta karun yang menantang surga. Lu Chen merasa jika dia meminum teh ini selama sebulan untuk mengolah dirinya, dia mungkin akan mendapatkan lusinan jalan lagi. Alasannya adalah tehnya sangat sulit dipercaya, tidak heran si Men Yu bereaksi begitu keras. Wu Ming menjelaskan ini adalah teh pencerahan. Dipetik dari Pohon Suci Pencerahan. Pohon suci seni bela diri selaras dengan dao langit dan bumi. Meminumnya dapat membuat orang mengumpulkan berbagai dao lebih cepat. Tidak ada dua dewa pencerahan di seluruh alam dewa, pohon, dan keluarga Wu saya memiliki satu. Ketika Wu Ming mengatakan ini, matanya penuh kebanggaan. Setelah jeda, Wu Ming berkata, Jika saudara lu membutuhkannya, saya dapat memberi Anda sepuluh daun teh pencerahan. Aku akan mencekikmu sampai mati. Di sebelahnya, mata si Men Yu memerah karena cemburu. Dia berdiri, mengulurkan tangannya, dan mencoba mencekik Wu Ming sampai mati. Setiap kali saya meminta Anda membawakan teh pencerahan untuk dibagikan, Anda memisahkan ini di Soso, dan meminta saya mengeluarkan sumber daya untuk ditukarkan. Sekarang mereka tidak mengatakan apa-apa. Anda cukup memberi saya sepuluh daun teh pencerahan. Apakah Anda masih menganggapku sebagai milikmu? Teman gay, kelusi Men Yu dengan ekspresi sedih dan marah. Bahkan Mingzi di sebelahnya memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jelas sekali, Wu Ming mengejutkan Lu Chen ketika dia membuka mulutnya dan memberikan sepuluh potong teh pencerahan. Pohon suci pencerahan hanya dipetik sekali dalam seribu tahun, dan dapat memanen sekitar seribu lembar daun teh pencerahan. Tampaknya banyak, tetapi keluarga Wu sebagai keluarga pertama di alam dewa telah ada selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok murid muda dalam keluarga sangat besar, dan ada kaisar dewa yang memuja mereka. Seribu keping teh pencerahan saja tidak cukup, meskipun menonjol dari garis samping. Murid tidak dibagi menjadi kelompok besar. Di dunia luar, sepotong daun teh pencerahan dijual untuk dilelang, dan puluhan juta alam dewa dapat dilelang. Kekuatan teh pencerahan jauh dari sebanding dengan ramuan, senjata ajaib, del. Teh pencerahan dapat meningkatkan tau seorang pejuang, dan jumlahnya sangat langka, sehingga teh menjadi sangat berharga. Tapi sekarang, Wu Ming sebenarnya ingin memberikan sepuluh keping kepada Lu Chen. Terima kasih banyak, Lu Chen memeluk Wu Ming dan berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun Lu Chen merasa sepuluh daun teh sepertinya terlalu sedikit, tetapi melihat wajah Wu Ming yang sedih dan wajah si Men Yu yang cemburu dan bengkok, sepuluh daun teh seharusnya banyak. Bawa ke sini, si Men Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Lu Chen dan berkata dengan keras. Apa? Lu Chen bingung. Si Men Yu memutar matanya dan berkata dengan marah kamu tidak bisa membodohiku. Sejak kamu datang ke keluarga Wu, kamu harus tahu bahwa Wu Ming akan segera menikah. Jangan bilang kamu tidak menyiapkan hadiah. Wu Ming berbicara sedikit dan berkata, saya sangat senang saudara lu bisa datang. Sedangkan untuk hadiah uang, saya tidak membutuhkannya. Tidak, tidak perlu. Si Men Yu tampak bersemangat, seolah-olah Lu Chen tidak memberinya hadiah untuk pernikahannya kali ini. Dia meludah dan berkata, Wu Ming, jangan hentikan dia. Orang ini sangat kaya dan punya begitu banyak. Tuan, Kaisar Dewa, tidak bisa hidup tanpa hal-hal baik. Ces Lu langsung berkata, memang tidak. Sejujurnya, Lu Chen merasa sangat malu karena dia benar-benar tidak punya apapun yang bisa dia keluarkan. Selain beberapa kristal ilahi, hanya ada beberapa senjata ajaib pencipta alam. Sebagai tuan muda langsung dari keluarga pertama di alam dewa, Wu Ming tidak kekurangan kristal ilahi. Dia akan memberikan senjata ajaib pencipta alam sebagai hadiah, kecuali otaknya terjebak di pintu. Lu Chen sangat malu sekarang, dan kemudian dia melihat ke arah Wu Ming dan berkata, Ayo, lakukan ini. Jika kamu menginginkan ramuan apapun mulai sekarang, datanglah padaku, dan aku akan membantumu memperbaikinya secara gratis. Aku mungkin hanya bisa memperbaikinya obat mujarab kelas 13 sekarang. Wu Ming berkata, Saudara Lu, saya benar-benar tidak membutuhkan uang hadiah. Jika Anda tidak berada di kapal kali ini, saya khawatir Xi Yun akan pergi. Wu Ming mengatakan ini dan menunjukkan rasa terima kasihnya lagi kepada Lu Chen. Apa artinya? Xi Men Yu dan Ming Zi bingung dan sedikit bingung. Wu Ming melihat keduanya tidak jelas, jadi dia menjelaskan kepada mereka krisis yang dihadapi tim pernikahan dalam perjalanan. Ketika Wu Ming selesai berbicara, keduanya tampak terkejut teh pencerahan diberikan kepada Lu Chen. Ternyata Ceslu menyelamatkan istrinya secara kebetulan. Selain itu, keduanya juga sangat terkejut dengan pembunuhan kaisar dewa alien oleh Lu Chen. Melihat Wu Ming bersikeras untuk tidak mengizinkannya memberikan hadiah, Lu Chen tidak memaksa dan membantunya membawa kembali istrinya yang masih hidup. Setelah berhasil menghindari pertanyaan memalukan ini, Lu Chen memusatkan perhatiannya pada Xi Men Yu, wajahnya penuh ekspresi, dan matanya menatap lurus ke arahnya. Setelah lebih dari 10 detik, Xi Men Yu sangat terkejut oleh Lu Chen sehingga dia mengutuk dengan keras jangan menatapku dengan mata berapi-api, aku tidak ingin menjadi gay. Kulit Xi Men Yu hampir menonjol saat Lu Chen melihatnya. Lu Chen terdiam beberapa saat dan bertanya dengan serius labu untuk memurnikan dunia ada di tanganmu. Ketika Xi Men Yu mendengar ini, dia tiba-tiba tampak waspada dan berkata dengan hati-hati apa yang kamu lakukan. Apakah kamu masih ingin memanfaatkan senjata ajaibku? Sudah kubilang, tidak mungkin. Xi Men Yu berkata dan mundur beberapa langkah. Lagi pula, Ceslu datang dari belakang dan dia bukan lagi lawannya, jadi dia bisa dengan mudah dikalahkan. Tidak, Lu Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak kekurangan senjata ajaib pencipta alam. Dia tidak bisa lagi meremehkan harta kecil Xi Men Yu dan bertanya, di mana kamu membawa keluhanmu ketika kamu berpura-pura membawanya pergi. Xi Men Yu menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri tentu saja itu disempurnakan oleh labu pemurni. Di sini Xi Men Yu membual bahwa kebencian itu tidak dimurnikan karena dia menemukan bahwa kebencian itu tidak dapat dimurnikan, jadi dia membuangnya. Ini masalah wajahnya dan dia tidak akan mengakuinya bahkan sampai mati. Apakah kamu yakin? Lu Chen bertanya dengan suara yang dalam, menatapnya dengan mata tajam. Xi Men Yu dikalahkan di bawah tatapan tajam Lu Chen, matanya mengembara, dan dia berkata dengan rasa bersalah mengapa kamu menanyakan ini tiba-tiba. Xi Men Yu sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Lu Chen menanyakan pertanyaan ini. Kamu memiliki musuh Kaisar Dewa dan dia mencarimu ke seluruh dunia. Melihat mata Xi Men Yu yang tidak menentu, Lu Chen tahu bahwa orang ini sedang membual. Jika dia tidak bertemu dengan dunia Tianyuan, dia akan melakukannya melihat ekspresi percaya diri Xi Men Yu barusan. Jika Anda terlihat seperti itu, Anda akan memilih untuk mempercayainya. Membual Xi Men Yu mengerutkan bibirnya dengan jijik, sama sekali tidak mempercayai omong kosong Lu Chen. Meskipun dia gila, dia tetap moderat dan tidak bisa menyinggung Kaisar Ilahi. Terlebih lagi, pikiran Lu Chen melonjak terlalu cepat, suatu detik dia bertanya ke mana harus menyampaikan keluhannya, dan detik berikutnya dia berkata bahwa dia memiliki musuh Kaisar Ilahi. Kedua isu tersebut tidak berhubungan sama sekali, dan sama sekali tidak konsisten. Lu Chen tampak serius dan melanjutkan kebencian asli dipromosikan menjadi Kaisar Ilahi hanya dalam 100 tahun. Bahkan jika dunia runtuh, dunia tidak dapat dihancurkan. Apa maksudmu? Kebencian aslinya telah tumbuh. Ketika si Men Yu mendengar ini, telinganya berdiri dan dia menarik napas tajam di dalam hatinya. Kamu tidak mungkin berbohong padaku, kan? Melihat sikap serius Lu Chen, si Men Yu merasa sangat lemah dan merasakan hawa dingin muncul dari punggungnya. Wu Ming dan Mingzi juga menatap Lu Chen dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi kata Dewa Kaisar menarik perhatian mereka. Lu Chen berkata dengan marah apakah menurutmu aku bercanda? Kamu tidak pernah memikirkan konsekuensi membuang sampah sembarangan. Alasan mengapa kebencian tumbuh tidak terlepas dari kebiasaan si Men Yu yang membuang sampah sembarangan. Melihat keheningan si Men Yu, Lu Chen melanjutkan setelah kelompok kebencian itu terbentuk, ia tidak melupakan nafasmu dan mencarimu ke seluruh dunia. Hanya dalam seratus tahun, kelompok kebencian ini dipromosikan kerana Kaisar Dewa. Bisa dibayangkan itu menakutkan. Si Men Yu tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri tidak mungkin, tidak masuk akal. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana mungkin? Pihak lain juga menyebut dirinya Dewa Jahat. Dalam perjalanan ke alam Dewa, saya kebetulan bertemu dengan dia yang menyakiti dunia. Semua makhluk di dunia itu diperbudak, dan kehendak dunia runtuh. Lu Chen menceritakan berita tentang dunia Tianyuan tanpa syarat. Ketiga orang itu mendengarkan narasi Lu Chen dan tetap diam, terutama karena mereka dikejutkan oleh informasi mengejutkan Lu Chen. Kesadaran lahir dari bola kebencian, dia dipromosikan menjadi Kaisar Dewa hanya dalam seratus tahun, dan dia masih selamat dari bencana petir yang menghancurkan dunia. Si Men Yu benar-benar terpana. Dari urayan Lu Chen, terlihat bahwa kebencian dari Dewa Jahat yang memproklamirkan diri telah benar-benar menjadi iklim dan tidak dapat dibasmi sama sekali dia di satu dunia ke dunia lain. Si Men Yu menangis. Ketika dia menghilangkan kebenciannya, itu belum matang. Si Men Yu tersenyum pahit setelah Jing Si Labu berpura-pura membawa keluhan saya, saya pergi dan secara acak menemukan tempat untuk melemparkannya di daerah tanpa batas. Saya pikir keluhan itu akan berkurang dan akhirnya hilang. Siapa yang tahu dia akan bangkit. Jika jadi, aku sama sekali tidak. Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah akibat dari membuang sampah sembarangan. Si Men Yu berkata dengan marah apakah kamu menyalahkanku? Aku menghilangkan keluhanku untuk menyelamatkan duniamu. Kamu tidak bisa menyalahkanku sendirian. Lu Chen menghela nafas dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Sekarang kita berdua menjadi sasarannya. Level orang ini mungkin telah turun di bawah Kaisar Agung. Dalam seratus tahun, seharusnya tidak ada masalah. Kita harus bergerak maju terlebih dahulu. Persiapkan tindakan balasan, dan ketika dia mencapai level Kaisar Ilahi lagi, semuanya akan benar-benar berakhir. Gas ini paling takut dengan api, jadi saya ingin mendapatkan nyala api yang sebenarnya dalam waktu singkat. Lu Chen memandang mereka bertiga dan berkata, apakah Anda punya tempat bagus untuk direkomendasikan? Saya membutuhkan banyak yang ilahi api untuk memajukan api ilahi kelahiranku. Semen Yu berkata, ruang neraka senior Vulkan ada di sana, tetapi peluang Anda untuk mendapatkannya mendekati nol. Ngomong-ngomong, tampaknya api ilahi neraka telah dicuri beberapa tahun yang lalu. Vulkan senior datang ke keluarga dengan marah dan mengatakan bahwa Patriark Semen King telah mencuri apinya, yang mana itu terlalu berlebihan, ekspresi agak kesal. Saya tidak tahu orang menyebalkan mana yang begitu tidak tahu malu, mencuri api ilahi dan menyalahkan keluarga saya. Ehem, Lu Chen terbatuk secara tidak wajar. Kamu pasti mencurinya, kan? Semen Yu mendengar suara batuk dan menoleh ke arah Lu Chen dengan ekspresi curiga di wajahnya. Wu Ming dan Mingzi juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka berdua berasal dari pasukan setingkat Kaisar Dewa, jadi mereka secara alami tahu tentang api neraka yang dicuri. Pada saat itu, mereka semua percaya bahwa keluarga Void lah yang melakukannya, karena hanya Void Dao di domain senior Semen King yang dapat dengan mudah mencuri api ilahi tanpa disadari oleh Vulcan. Sekarang tampaknya Lu Chen lah yang mencuri api ilahi. Lu Chen berkata dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya jangan bicara tentang mencuri, itu adalah istilah yang merendahkan dan kedengarannya tidak bagus. Faktanya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya pikir api suci itu liar, jadi aku menelannya sedikit. Jadi, Lu Chen dengan kasar menjelaskan masalah di penjara di neraka. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa inilah masalahnya. Lu Chen berkata api ilahi saya belum mencapai nyala api yang sebenarnya. Saya membutuhkan banyak api ilahi. Selain neraka, ada tempat berbahaya di alam dewa di mana api ilahi dapat ditemukan. Saya tahu tempat di mana ada api ilahi, dan itu liar. Saat ini, Mingzi menyela dengan tepat. Lu Chen dengan cepat bertanya di mana. Mingzi berkata sarang kadal besar. Sarang kadal besar, di mana tempat ini? Lu Chen bingung. Mingzi tersenyum ringan dan berkata, itu adalah jurang maut. Setelah jeda, Mingzi melanjutkan saudara Lu telah lama berada di alam dewa, dan dia pasti sudah tahu tentang alam abis. Alam abis ditempati oleh monster terlarang yang melahap dunia untuk dimakan. Ada banyak hewan liar di api neraka. Si Men Yu menganggup dan berkata, ini benar. Menurut leluhurku, ada banyak api ilahi di jurang maut. Ketika dia pergi ke jurang maut, dia ingin mengambilnya, tetapi dia mengganggu kadal besar yang sedang tidur, jadi dia punya untuk pergi. Ternyata Patriar Kelama Keluarga Void pernah ke alam abis. Tentu saja, orang luar tidak mengetahui rahasia ini. Lu Chen bertanya berapa banyak master yang ada di dunia jurang maut, dan seberapa kuat kadal besar itu. Si Men Yu berkata, kami tidak tahu berapa banyak master yang ada di alam abis. Bagaimanapun, ada lebih dari alam dewa. Adapun monster tabu kadal besar, hanya dengan mendengar kata tabu Anda harus tahu caranya sangat menakutkan. Ini adalah kaisar dewa, sungguh luar biasa, makhluk istimewa di alam dewa, tidak ada seorang pun di alam dewa yang dapat menandinginya. Setelah jeda, Si Men Yu melanjutkan jika Anda ingin mendapatkan api ilahi, Anda harus mengambil risiko. Itu tergantung apakah Anda sepadan dengan risikonya, karena jurang maut adalah rumah bagi monster kadal terlarang. Lu Chen terdiam dan berkelana ke dalam jurang. Tindakan ini sangat gila, bahkan dengan keberaniannya, dia harus berpikir dengan hati-hati. Kemudian kedua belah pihak berbicara sebentar dan kemudian bubar. Pernikahan Wu Ming dan Ziyun akan dimulai dua bulan lagi. Dalam dua bulan terakhir, Lu Chen telah berlatih dalam sekejap mata, dan mengandalkan teh pencerahan, kekuatannya meningkat pesat. Segera, dua bulan berlalu dengan tergesa-gesa, pernikahan Wu Ming dan Ziyun berlangsung seperti biasa. Pernikahan berlangsung di kaki puncak dewa, dikelilingi oleh kabut ungu, mata air dan air terjun spiritual, dan burung dewa yang berputar-putar. Sebuah tangga sepanjang ribuan kaki mengarah ke puncak. Di kaki gunung, terdapat lautan manusia. Kali ini adalah pernikahan yang diadakan oleh keluarga Wu, dan orang-orang dari seluruh dunia datang. Karena terbatasnya ruang di alun-alun, kursi di lantai sembilan ditempatkan di kaki gunung kerajaan dewa yang kuat atau orang-orang dengan status khusus bisa naik gunung. Saat ini, tujuh orang sedang duduk di kursi di alun-alun, Lu Chen, Mingzi, Si Men Yu, dan di sebelah Si Men Yu adalah Si E Wukong. Si E Wukong adalah putra dewa jahat, dan dewa jahat ini bukanlah dewa jahat itu. Lu Chen dan Si E Wukong bertemu satu sama lain dan saling mengangguk. Selain itu, ada tiga orang lain yang tidak dikenal Lu Chen, mereka adalah dua wanita dan satu pria, mereka memiliki temperamen yang luar biasa dan aura bangsawan yang samar. Si Men Yu telah memperkenalkan identitas mereka bertiga kepadanya. Duduk di hadapan Lu Chen adalah seorang gadis berbaju sing-yi polos, membawa pedang panjang sederhana di punggungnya, seperti orang miskin yang tidak mampu membeli cincin, memasukkannya ke dalam cincin dapat menghemat beban, tetapi dia harus memikulnya. Di belakang, gadis berbaju hijau bernama Jian Wuxin. Dikatakan bahwa dia memiliki tulang pedang di tubuhnya dan secara alami cocok dengan ilmu pedang. Mengenai apa itu tulang pedang, Lu Chen tidak tahu, tapi kedengarannya mudah untuk dipegang. Fitur wajah Jian Wuxin cantik alami, alisnya indah, dan matanya jernih, seolah-olah dia belum pernah mengalami pewarnaan masyarakat, memberikan perasaan yang sangat bersih dan enak dipandang. Namun ada ketajaman samar di sekujur tubuhnya, yang merupakan ujung dari seorang pembudidaya pedang. Duduk di sebelah Jian Wuxin adalah seorang pria dan seorang wanita. Pemuda itu mengenakan jubah hitam, dengan selendang rambut hitam panjang. Ada lapisan kabut tipis di sekelilingnya, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia hanya mempunyai julukan, disebut Sado. Ying mempraktikkan jalan bayangan dan merupakan murid kaisar kegelapan, yang merupakan seorang kaisar dewa. Wanita berpakaian putih di sebelah bayangan tampak seperti berusia awal 20-an, dengan wajah cantik dan halus serta temperamen yang luar biasa. Namanya Bing Yi. Orang ini juga merupakan keturunan langsung dari kaisar dewa. Ayahnya disebut Dewa Perang Arktik dan menempati urutan kedua dalam daftar kaisar dewa, kedua setelah Dewa Perang. Dunia memiliki dua gelar untuk orang ini, satu adalah Ratu Es, dan yang lainnya adalah Ratu Salju. Selain itu, Bing Yi dan Ying adalah pasangan. Ini adalah pesan dari Semen Yu untuk Lucen. Mungkin karena bosan, mata jernih Jian Wuxin menatap ke arah Lucen dan bertanya dengan rasa ingin tahu kamu juga berlatih ilmu pedang. Semen Yu baru saja memperkenalkan identitas Lucen kepada mereka, tapi itu sangat kabur. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah orang luar yang berlatih ilmu pedang. Jian Wuxin belajar di bawah bimbingan dewa pedang dan berlatih cara pedang penghancuran besar. Dia sangat tertarik pada orang-orang yang berlatih dengan cara yang sama. Baiklah, jawab Lucen acuh-ta'acuh, tanpa niat untuk berkomunikasi dengan Jian Wuxin. Jian Wuxin sepertinya tidak menyadari sikap acuh-ta'acuh Lucen, dan terus bertanya ilmu pedang apa yang kamu latih. Kali ini, Lucen hanya menutup matanya dan tertidur, seolah dewa tua itu ada di sana. Adegan ini membuat mata Semen Yu dan yang lainnya hampir menonjol keluar dari rongganya. Akankah Lucen begitu lurus? Meskipun Jian Wuxin telah lama menggunakan pedang, tangan kecilnya tidak kapalan seperti pembudidaya pedang lainnya tidak terlalu lembut. Reporter tersebut mengatakan bahwa penampilan Jian Wuxin juga kelas satu dan tidak kalah dengan penampilan orang lain. Namun keindahan menakjubkan seperti itu diabaikan begitu saja. Semen Yu merasa kasihan pada Jian Wu di dalam hatinya. Melihat Lucen tidak menjawab, Jian Wuxin dengan bijak tidak bertanya lagi. Entah berapa lama saya menunggu, namun kedua mempelai belum juga muncul. Kemudian terjadilah pertengkaran yang Ryu di dekatnya menarik perhatian semua orang. Beberapa orang bertengkar di samping tangga, dan seorang pria parubaya dikelilingi di tengahnya. Mata pria itu berkobar-kobar dan ekspresinya sangat jelek. Haha, Mo Yun Seng, kamu tidak memenuhi syarat untuk naik gunung, turun saja dan tunggu. Orang yang berbicara adalah seorang pria berjubah piton dengan wajah kasar dan keras, memandang Mo Yun Seng dengan tatapan bercanda. Di samping pria berjubah piton, ada dua orang berdiri. Napas mereka lebih dingin. Mereka berdiri dengan tangan di belakang tangan, dan dewa tua itu berdiri di sana. Mo Yun Seng menatap orang yang menyindir itu, mengertakan gigi dan berkata dengan marah Yang Hu, saya punya undangan untuk duduk, apakah Anda ingin menggantikan saya? Mo Yun Seng sangat marah. Kali ini keluarga Wu mengadakan pernikahan Wu Ming dan menjamu tamu dari seluruh dunia. Dia telah menerima surat undangan, dan karena kerajaan Mo Yun memiliki dua kaisar dewa, dia mendapat kursi undangan gunung, tapi tidak ada surat undangan. Memikirkan hal itu, Yang Hu secara terbuka dan tanpa malu meminta undangan tempat duduknya. Alasan Yang Hu berani melakukan ini sepenuhnya karena dua orang di sebelahnya. Dua orang di sebelah Yang Hu berasal dari gunung Mingdi dan memiliki status terkemuka. Mereka adalah eksistensi yang tidak boleh disinggungnya. Dari sudut pandang Mo Yun Seng, dia tidak berani menjadi sombong di keluarga Wu, dia juga tidak berani mengucapkan kata-kata sombong kepada dua orang kuat dari gunung Mingdi di sampingnya. Meskipun tidak masalah baginya apakah itu tempat duduk di gunung atau di bawah gunung, tempat duduknya sama di mana-mana, tapi dia tidak tahan dengan nada ini. Jika tersiar kabar bahwa dia diusir dari gunung oleh Yang Hu di keluarga Wu, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Yang Hu mengepalkan surat undangan erat-erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih dan tubuhnya sedikit gemetar. Orang-orang di sekitar melihat argumen ini dengan rasa ingin tahu. Tampaknya Kaisar Dewa merasa dirugikan. Kursinya ditempati oleh orang lain ke gunung Mingdi untuk menyanjung dirinya sendiri, sehingga ia berani terang-terangan menduduki kursi orang lain. Pada saat ini, orang kuat dari gunung Mingdi membuka matanya, memandang Mo Yun Seng, dan berkata dengan dingin undangannya untuk Yang Hu, turunlah gunung. Ada nada mendominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada suara orang kuat dari gunung Mingdi, seolah-olah apa yang dia katakan adalah dekrit kekaisaran dan orang lain harus mematuhinya. Ketika Mo Yun Seng mendengar orang kuat dari gunung Hadi berbicara, wajahnya sangat jelek, dan matanya menyemburkan api. Namun, menghadapi Tuan Yang Kuat dan mendominasi dari gunung Hadi, dia tidak berani membantah. Yang Hu memandang Mo Yun Seng dengan menggoda, dan dia merasa lega saat melihat Mo Yun Seng menanggung penghinaan. Kamu punya undangan, tepat ketika Mo Yun Seng hendak menyerahkan undangan di bawah tekanan orang-orang di gunung Hades, sebuah kata yang sangat tiba-tiba datang dari samping. Itu kamu. Mo Yun Seng mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang dikenalnya. Orang ini tidak lain adalah Raja Dewa Tianzong yang datang ke kota Mo Yun belum lama ini untuk menangkap Mo Yun Fei dan bertempur dengannya. Mo Yun Seng terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Lucen di sini. Ya, Mo Yun Seng menjawab sedikit. Kalau begitu pergi dan duduk saja. Apakah ada orang yang berani menghentikanmu? Kata Lucen, lalu melirik orang-orang di sebelahnya. Mendengar kata-kata Lucen, Mo Yun Seng terkejut. Bukankah yang terakhir ini takut pada orang-orang dari gunung Mingdi? Setelah Lucen mengucapkan kata-katanya, mata gunung Mingdi, Yang Hu, dan orang-orang di sekitarnya tertuju padanya. Meskipun hanya Raja Dewa yang keluar untuk berbicara, mereka tidak berani gegabuh, karena Raja Dewa bisa datang ke sini. Jelas sekali ada seseorang di balik layar. Saudara Lu, apakah kamu mengenalnya? Mingzi menghampiri, memandang orang-orang di gunung Mingdi, lalu memandang Mo Yun Seng, dan bertanya dengan santai. Yang mulia, ketika dua orang dari gunung Mingdi melihat Mingzi, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka berteriak dengan suara rendah. Mereka berdua merasa sedikit pahit di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang keluar untuk berbicara mewakili Mo Yun Seng benar-benar mengenal Tuan Muda mereka, dan mendengar alamat Tuan Muda itu, mereka berdua sepertinya memiliki perasaan yang sama, hubungan baik. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan heran, dan segalanya menjadi semakin menarik. Benar, dia hanyalah raja yang relatif baik, kata Lucen Santai. Di antara orang-orang yang pernah dialami Lucen dalam hidupnya, Mo Yun Seng adalah tipe orang dengan kekuatan tinggi dan temperamen yang baik. Mingzi mengangguk sedikit dan berkata tanpa ekspresi ini keluarga Wu, bukan gunung Mingdi, jangan malu. Makna tersembunyi Mingzi adalah bahwa gunung Mingdi bisa mendominasi, tetapi yang terbaik adalah ditahan di wilayah Kaisar Dewa lainnya. Mingzi, kami mengerti. Keduanya merespons dengan cepat dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih kata Mo Yun Seng penuh terima kasih kepada Lucen. Sama-sama, aku tidak melakukan bantuan apapun padamu, kata Lucen dengan sedikit lambayan tangannya, berbalik dan pergi. Segera, orang-orang di sebelah tangga selesai berjalan, meninggalkan Yang Hu berdiri sendirian. Pada saat ini, Yang Hu menerima tatapan tajam dari sekelilingnya, merasa seperti badut, dan melarikan diri dengan cepat. Apa yang terjadi di sini hanyalah sebuah episode kecil, yang tidak menarik perhatian banyak orang. Tiba-tiba, semua orang mengangkat kepala sambil berpikir, dan melihat cahaya indah jatuh di platform tinggi. Sekelompok sosok muncul, kebanyakan adalah lelaki tua tubuh mereka dipenuhi dengan semangat yang kuat. Kelompok orang ini semuanya adalah anggota generasi tua keluarga Hu. Keluarga Hu telah ada sejak lama dan memiliki fondasi yang dalam dan menakutkan. Ada beberapa eksistensi tingkat raksasa. Raksasa di alam Shanghai dapat menciptakan kekuatan-kekuatan top, seperti kuil pedang, kuil sang kiaw, del yang bertanggung jawab adalah raksasa di antara kaisar suci, setara dengan kaisar dewa. Di antara sekelompok orang itu berdiri seorang pria parubaya dengan sikap luar biasa, alis tebal, mata besar, wajah kuat, dan rasa keagungan. Dia mengambil satu langkah ke depan, memandang orang-orang di bawah, mengepalkan tinjunya sedikit, dan mengatakan sesuatu yang sangat indah. Terima kasih telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghadiri pernikahan Kuanzi. Keluarga Hu beruntung menyambut begitu banyak tamu terhormat. Orang yang berbicara adalah ayah kandung Wu Ming. Ada raksasa. Haha, Tuan Hu sangat sopan. Di bawah, satu persatu para raksasa berdiri dan menjawab dengan sopan. Saya ingin meminta Kuanzi keluar bersama rekan-rekan tahunnya, kata ayah Hu Ming keras. Saat kata-kata itu jatuh, kelopak bunga berjadewa dari langit dan bumi, terbang di udara, dan dua monster muncul di antara langit dan bumi, seekor naga emas dan seekor burung phoenix emas acara yang membahagiakan. Hantu naga dan burung phoenix melayang, dan cahaya kemasan turun, selembut matahari, memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Di kejauhan, dua orang sedang berjalan berdampingan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu mengenakan jubah merah, dan fitur wajahnya setajam pahat. Dia sangat tampan dan cerah. Tubuhnya ramping, wajahnya yang tampan berseri-seri, dan ada senyuman di bibirnya. Hari ini adalah hari besar dalam hidupnya, dan wajahnya tentu saja menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Sedangkan untuk wanita, ia juga mengenakan gaun panjang berwarna merah, memancarkan temperamen yang luhur dan anggun, dengan raut kebahagiaan di matanya. Keduanya adalah protagonis masa kini, Wu Ming dan Xi Yun. Pada saat ini, mata panas yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka berdua. Pria itu tampan dan wanita itu cantik dan anggun. Tempat itu tiba-tiba menjadi suasana sunyi, dan semua orang menatap kedua orang itu tanpa berkedip. Keduanya berjalan bergandengan tangan, lalu perlahan mendarat di platform tinggi. Di platform tinggi, sekelompok generasi tua keluarga Wu juga memiliki senyuman langka di wajah mereka. Meskipun mereka tidak terlalu puas dengan Xi Yun, segalanya telah mencapai titik ini dan mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Saya berharap Wu Ming dapat mengambil tanggung jawab setelah menikah. Di masa depan, beban keluarga Wu akan ditanggung oleh Wu Ming. Di meja Lucen, Si Men Yu memandang Wu Ming yang bersemangat dan bergumam pada dirinya sendiri. Jangan bilang, dia masih terlihat sangat tampan hari ini. Ketika orang-orang di sebelahnya mendengar kata-kata Si Men Yu, sudut mulut mereka berkedut. Apakah orang ini sudah makan lemon? Pernikahan sedang berlangsung. Sebagai calon menantu perempuan, Xi Yun menyajikan teh untuk ayah mertuanya. Setelah menyelesaikan serangkaian prosedur yang membosankan dan kuno, dia mempersiapkan pengantin baru untuk memberikan pidato. Pada saat ini, bulan sabit besar tiba-tiba muncul di langit, dan cahaya bulan yang lembut menyinari semua orang. Keindahan tiada taraf yang tidak ternoda oleh debu halus muncul di bawah sinar bulan yang kabur. Kecantikan tiada taraf ini memiliki otot sedingin es dan tulang giyok, wajah memukau, sosok langsing, pinggang ramping, serta kaki ramping dan ramping. Semua orang melihat wanita yang tinggi di langit, terbenam dalam cahaya bulan putih yang lembut. Tentu saja, semakin banyak orang yang melihat sosok cantik di bawah sinar bulan itu dengan ekspresi obsesi. Dengan penglihatan cahaya bulan seperti ini, mereka secara alami tahu siapa yang datang. Yang keempat dalam daftar kaisar dewa, dewa bulan. Dewi bulan diakui sebagai kaisar dewa wanita paling lembut di alam dewa. Dia sangat populer di kalangan orang-orang. Tidak diketahui berapa banyak pahala seumur hidup yang diperlukan untuk menikahi dewi bulan. Segera, sebagian besar orang kembali sadar, dengan tatapan tak terduga di mata mereka. Dewa bulan benar-benar datang. Dewa bulan adalah kaisar dewa, jadi pernikahan generasi junior ini seharusnya tidak menarik perhatiannya. Bahkan jika orang yang menikah adalah cucu dewa perang, hal itu tetap bisa diabaikan. Semua orang bingung dan tidak mengerti mengapa dewa bulan datang. Meski tak tahu kenapa Luna datang sendiri, namun melihat sosok cantik Luna menjadi sedikit kejutan saat pernikahan. Di platform tinggi, kelompok keluarga Wu melihat penampakan dewa bulan, yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang kaisar ilahi, apakah Anda perlu tampil sedemikian tinggi. Profil dan mencuri perhatian pernikahan generasi muda. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan kaisar dewa, bahkan dewa perang pun tidak. Di jantung seri ini, kecuali level yang sama, tidak peduli dengan hal lain. Meskipun orang-orang yang hadir tidak mengetahui tujuan kunjungan dewa bulan, pejabat senior keluarga Wu mengetahui bahwa dewa peranglah yang mengundang mereka untuk berdiskusi. Di bawah sinar bulan yang redup, dewa bulan mengertakan gigi dan bergumam dengan marah kemana perginya orang tak berperasaan itu. Berbicara tentang apa yang terjadi selama ini, Luna merasa tidak senang. Pertama, dia bertemu dengan pria tak berperasaan yang mengecewakan saudara perempuannya. Untuk membalas dendam padanya, dia dipenjara di neraka Vulkan. Saya pikir melakukan ini akan menjadi hukuman kecil bagi pria yang tidak berperasaan itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, saya menembak kaki saya sendiri. Beberapa tahun pertama baik-baik saja, tetapi suatu hari, dewa api tiba-tiba datang ke gunung Luna dan memintanya untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Setelah penjelasan Vulkan, Luna mengetahui bahwa lelaki tak berperasaan saudara perempuannya sebenarnya menelan ratusan api spiritual dan beberapa api ilahi di neraka, dan bahkan berhasil melarikan diri. Mendengar hal itu, Luna langsung terpana. Ini bukan tentang menghukum orang lain, ini jelas tentang mengirimkan kehangatan kepada orang lain. Sesuatu yang lebih keterlaluan masih akan terjadi. Dewa api mengatakan bahwa dia sengaja mengirim pemuda itu ke neraka untuk dihukum, namun kenyataannya, dia diam-diam tertarik pada api ilahinya. Sekarang orang tersebut telah melarikan diri, dia harus membayar kehilangan Shen Huo. Tentu saja dewa bulan tidak akan melakukannya. Dia tidak dengan sengaja mengirim orang lain untuk menelan api ilahi. Vulkan mengira dia berdalih dan menutupi pencuri itu. Jika dia tidak membayar kompensasi, dia akan tinggal secara permanen di Luna Mountain. Terlebih lagi, dewa api menepati janjinya dan benar-benar tinggal di Gunung Bulan. Dia terus memintanya untuk membayar apinya. Dalam beberapa tahun terakhir, USN telah begitu tesiksa oleh Omelan Vulkan, dan dia sangat tertekan hingga dia muntah darah. Dia belum pernah melihat Vulkan begitu pilih-pilih terhadap orang lain. Kita harus sangat serius. Akhirnya dewa bulan tidak tahan lagi dengan Omelan Vulkan, maka ia memerintahkan untuk turun dan mencari keberadaan Lucen. Namun setelah beberapa tahun mencari, tidak ada kabar sama sekali. Di luar, semua orang melihat dewa bulan berdiri diam. Mereka sedikit terkejut. Apakah dewa bulan terganggu? Mengapa dia berdiri diam? Untungnya, di platform tinggi, ayah kandung Wu Ming berkata selamat datang dewa bulan senior di keluarga Wu. Kalimat ini membangunkan dewa bulan yang sedang bermeditasi. Dia meliriknya dengan kurang tertarik. Dia tidak tertarik menyaksikan pernikahan yang membosankan itu. Dia akan pergi. Tiba-tiba tubuhnya yang halus bergetar karena dia menemukan bahwa suatu hari dia sedang berpikir tentang hal itu sepanjang malam. Orang yang memikirkannya sebenarnya duduk di kursinya dengan pikiran yang tenang. Luna benar-benar terkejut. Pantas saja dia tidak bisa menemukan pria tak berperasaan milik kakaknya. Ternyata pria itu telah pergi ke keluarga Wu. Gunung dewa bulan sangat jauh dari keluarga Wu. Tapi menghitung waktu, butuh beberapa tahun bagi pihak lain untuk melarikan diri dari neraka. Setelah mengembara jauh, dia memang bisa mencapai keluarga Wu. Ketika dewa bulan melihat Lucen, dia teringat apa yang dia alami selama bertahun-tahun. Namun penghasutnya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih berminat menghadiri pernikahan orang lain. Semakin Yusen memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Kemarahannya melonjak. Tiba-tiba, dia melintas ke arah Chen Lu, dan pada saat yang sama dia berkata dengan suara centil pria tak berperasaan, Akhirnya aku menemukanmu. Dewa bulan membawa tekanan yang agung dan turun ke depan Lucen dalam sekejap. Tekanan yang menggelinding dan menderu membuat energi dan darah Lucen melonjak. Dia mengerang dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Faktanya, saat dewa bulan muncul, hati Ches Lu mulai berdebar-debar dan dia merasa sedikit tidak enak. Dia entah bagaimana telah menyinggung perasaannya dan bahkan mengunci dirinya di neraka. Sekarang setelah dia bertemu dewa bulan, Lucen merasa dia tidak akan beruntung. Benar saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dewa bulan datang tepat di depannya dan menggunakan tekanan untuk membuatnya muntah darah. Namun kata-kata yang keluar dari mulut dewa bulan membuat Lucen bingung. Apa sih pria yang tidak punya hati itu? Siapa yang dia hianati? Apakah menurut anda-anda, seorang kaisar dewa, dapat berbicara omong kosong? Belum lagi Lucen benar-benar terkejut dengan kata-kata mengejutkan dari dewa bulan. Orang-orang di sekitarnya juga sama. Alasan utamanya adalah Luna terlalu emosional, dan ketiga kata itu sangat mematikan. Adapun si Menyu, Mingzi, si Ye Wukong dan lainnya di sebelah Lucen, mereka sudah tercengang, melihat bolak-balik antara Lucen dan Yusen. Benar saja, rumor di alam dewa semuanya bohong. Mereka mengatakan kamu adalah dewi yang paling lembut. Menurutku, kamu hanyalah wanita gila. Setiap kata yang diucapkan Lucen, aliran darah akan mengalir keluar darinya. Lucen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya hancur. Sinar tekanan biasa yang dilepaskan oleh tingkat kaisar dewa mengejutkannya hingga terluka parah. Untungnya, itu dia. Jika itu adalah raja dewa biasa, tubuhnya mungkin akan seperti balon, dan akan meledak. Lucen sedikit bingung. Sebelum dia datang ke alam dewa, dia tidak pernah merasa cemas dengan dewa bulan. Dia tidak tahu mengapa pihak lain begitu membencinya. Kali ini sikapnya lebih radikal dari sebelumnya, dan dia justru menjulukinya sebagai pria yang tidak berperasaan. Lucen memiliki tebakan yang berani di benaknya. Dewa bulan mungkin ditipu oleh seorang pria. Pria yang menipunya memiliki penampilan yang mirip dengan dirinya, jadi dewa bulan mengalihkan kebenciannya kepadanya. Lucen berpikir dalam hati, merasa semakin mungkin. Depresi di hati Lucen adalah dia selalu membiarkan orang lain disalahkan, tapi sekarang dia menyalahkan orang lain. Faktanya, dia bingung ketika dewa bulan menyebut kata manusia tidak berperasaan. Dia mengatakannya secara pribadi, itu bukan apa-apa, dia hanya melampiaskan amarahnya kepada saudara perempuannya, tetapi ada ratusan ribu praktisi di sekitarnya, jadi apa yang dia katakan terlalu ambigu. Setelah sadar kembali, wajah cantik Luna menjadi panas dan dia menjadi sedikit lebih terjaga di saat yang bersamaan. Namun, setelah mendengar kata-kata Lucen, jejak kemarahan melintas di wajah cantiknya, dan dia berkata dengan getir aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Setelah Luna selesai berbicara, dia bergegas pergi. Dia tidak ingin dipermalukan dengan tinggal di sini lagi. Ada pun kata-kata yang menggugah pikiran, dia tidak repot-repot menjelaskannya, dan tidak perlu menjelaskannya kepada mereka. Meskipun dewa bulan telah tiada, pemandangan itu menjadi sunyi. Bahkan para tetua keluarga Wu di platform tinggi menatap Lucen dengan mata aneh. Dewa bulan yang agung ditipu oleh Raja Dewa. Selain sedikit tampan, Raja Dewa ini tidak memiliki keistimewaan lainnya, apalagi ketampanannya tidak bisa dijadikan makanan. Entah kenapa Dewa Bulan jatuh cinta padanya. Hal aneh masih tertinggal. Tampaknya pemuda ini meninggalkan Dewa Bulan, sehingga kebencian Dewa Bulan sangat kuat. Pemuda ini benar-benar buta. Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak setiap orang yang hadir. Ahem, pernikahan berlanjut. Kali ini, Ayah Wu Ming terbatuk-batuk di atas panggung dan berkata, Semua orang segera sadar dan hampir lupa bahwa hari ini adalah pernikahan Wu Ming. Namun, sebelum Ayah Wu Ming mengucapkan beberapa patah kata, ada yang tidak beres lagi. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan suhu yang sangat panas menyapu. Suhu ini sangat mengerikan, dan bahkan kulit seseorang yang berlatih di tingkat kaisar ilahi merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Di atas langit, lautan api muncul dari udara tipis, secemerlang matahari terbenam. Seorang pria terbakar yang diselimuti api turun dari langit. Gelombang panas mengepul, dan api antara langit dan bumi mendidih secara tak terduga pada saat ini. Tekanan api yang luar biasa terpancar dari tubuh pria yang diselimuti api. Pemimpin sekte Dewa Api mendatangi keluarga Wu. Vulkan berdiri di langit, memandang ke panggung, memeluk kedua pendatang baru, dan berkata saya berharap kedua pendatang baru selalu bersatu. Terlihat dari sini bahwa Vulkan jauh lebih sopan dibandingkan Dewa Bulan. Terima kasih, Senior Vulkan, atas kata-kata baik Anda. Wu Ming dan Ziyun menanggapi di atas panggung. Melanjutkan, kata Kagami, bersiap untuk pergi. Orang-orang di sekitar mereka pun menghela nafas lega. Setelah Dewa Bulan membuat keributan tadi, pernikahan hampir tidak bisa dilanjutkan. Untungnya, Dewa Api datang untuk memberkati pengantin baru dan mengizinkan pernikahan dilanjutkan. Semua orang merasa Vulkan lebih tenang, tidak sembrono seperti Luna. Melihat ekspresi kedua pendatang baru itu, Vulkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sepertinya pernah melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Dia dengan santai menyapu pikirannya. Ketika pikirannya menyapu seseorang, tubuh harimau Vulkan bergetar, dan ada perasaan tumpukan yang telah terakumulasi selama beberapa tahun. Kemarahan tiba-tiba meledak di dalam hatinya, dan matanya mengeluarkan dua sinar api yang berkobar. Kamu orang menyebalkan kecil, kamu telah membuatku kesulitan. Vulkan meraung, dan api di sekujur tubuhnya mendidih, dan gelombang demi gelombang api menyapu. Gelombang fluktuasi ini mengguncang atmosfer semua penonton, yang menunjukkan betapa marahnya Vulkan. Dengan keras, tubuh Vulkan itu seperti kobaran api, sangat cemerlang, dan datang dengan kuat di depan Lucen. Kekuatan ilahi api di sekelilingnya melonjak, dan suara benturan yang mengerikan datang dari angkasa. Engah! Lucen segera memuntahkan seteguk darah. Lucen menerima nafas kaisar ilahi satu demi satu, darah di tubuhnya melonjak hebat, dan sedikit pucat muncul di wajahnya. Lucen sangat sedih. Mengapa dia begitu tidak beruntung? Mengapa dia tidak datang ke pernikahan Wu Ming dan bertemu dengan Dewa Bulan dan Dewa Api? Menurut tebakan Lucen, mustahil bagi tingkat Dewa Kaisar untuk menghadiri pernikahan Wu Ming, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi aneh, dan mereka semua berpikir, siapa orang ini? Dewa Bulan sangat emosional ketika dia melihat orang lain, dan mengutuk pria yang tidak berperasaan itu anak muda, dia berada dalam suasana hati yang sama. Ketika dia bersemangat, matanya penuh amarah, seolah dia ingin membakar pemuda itu menjadi ketiadaan. Semua orang sangat penasaran dengan identitas Lucen. Mengapa dia berani memprovokasi Kaisar Dewa setingkat Raja Dewa? Dikelilingi oleh mereka, Si Men Yu, Ming Zi, dan yang lainnya semuanya pengecut, melihat sekeliling seolah-olah mereka tidak mengenali Lucen, dan mereka takut terbakar. Si Men Yu cukup yakin dengan Lucen dan ingin memberinya acungan jempol. Hanya dalam beberapa tahun, dia menipu perasaan Dewa Bulan dan menyinggung Dewa Api. Si Men Yu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang yang mau basmi diri seperti Lucen. Si Men Yu tahu alasan mengapa Dewa Api marah. Itu pasti karena pencurian Api Ilahi. Tapi dia tidak tahu kenapa Luna marah. Mungkinkah pria ini benar-benar meninggalkan Luna dan membuatnya benci karena cinta? Si Men Yu berpikir itu tidak mungkin. Dewa Bulan berada di puncak dunia Ilahi dalam hal sosok, penampilan, dan kultivasi berlutut dan menjilatnya. Bagaimana dia bisa tega meninggalkannya? Tetapi memikirkan bahwa orang ini pernah menyentuh Dewi Kematian, yang berada di urutan ketiga dalam daftar Kaisar Dewa, dan ketika pelayan memerintahkannya, Si Men Yu merasa lega. Mungkin Lucen benar-benar bisa melakukan sesuatu yang mengejutkan seperti meninggalkan Dewa Bulan. Di platform tinggi, orang-orang dari keluarga Wu juga tidak bisa berkata-kata. Wu Ming memandang Lucen dengan tatapan kesal. Dia ingin mengatakan sesuatu, Sobat, hari ini adalah hari pernikahanku. Aku akhirnya menjadi protagonis untuk kali ini, tapi kamu mencuri semua pusat perhatian. Lucen tentu saja tidak mengetahui daya tarik batin Wu Ming. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan menjawab, Saya juga ingin tetap bersikap rendah hati. Kamu orang menyebalkan kecil, kamu sangat cakep, kamu membuat semua orang di sekte Dewa Apiku berputar-putar, kata Vulkan dengan keras, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menyemburkan aliran api, melelehkan tanah. Orang-orang di sekitarnya terdiam saat melihat Dewa Api menyemburkan api dari tubuhnya. Apa yang telah dilakukan pemuda ini hingga membuat Dewa Api begitu marah? Senior, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lucen berkedip polos, tampak sesedih mungkin. Hei, melihat tatapan polos Lucen, Dewa Api hampir tertawa terbahak-bahak. Dia jelas-jelas adalah korbannya. Pemuda itu telah mencuri begitu banyak api ilahi darinya, tetapi sekarang dia bertindak seperti korban. Kanan. Aku tidak tahu, kan? Biarkan aku membantumu mengingat ingatanmu. Vulkan memiliki senyuman aneh di wajahnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, bola api biru muncul di telapak tangannya. Bola api biru terus mengembang dan menyusut, membuatnya sangat menyelaukan. Suhu antara langit dan bumi meningkat pesat. Ketika semua orang melihat bola api biru, upil mereka sedikit menyusut bahkan langit dan bumi pun bisa meleleh. Ini adalah api sejati yang legendaris. Ini adalah satu-satunya di alam dewa. Jika kaisar dewa biasa terkontaminasi, dia akan langsung musnah. Bahkan kaisar dewa raksasa pun akan sangat menderita jika api sejati memasuki tubuhnya. Semua orang memandang Lucen dengan kasihan. Orang yang sangat berbakat seperti raja dewa ini mungkin akan musnah saat itu juga. Ketika si Menyu, Mingzi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi serius. Mungkinkah Vulkan benar-benar ingin membakar Lucen sampai mati? Emosi sama sekali. Dengan ekspresi ketakutan, dia diam-diam berpikir bahwa Lucen mungkin punya rencana cadangan. Faktanya, detik pertama Lucen melihat api biru, api hitam penghancur dunia di tubuhnya menyusut, dan dia menerima gelombang kesadaran yang menakutkan. Jelas sekali, api Vulkan ini pasti telah mencapai tingkat api sejati. Lucen tidak terkejut bahwa dewa api memiliki api nyata di bawah kendalinya, karena menurut topografi alamin raka, api spiritual dan api ilahi terus lahir, dan dewa api, sebagai kaisar dewa, telah hidup selama jutaan tahun, bertahun-tahun. Bahkan satu nyala api pun tidak dapat membenarkannya. Lucen tidak panik sama sekali, dia melihat dengan tenang, dan tirai cahaya cian yang cemerlang muncul di tubuhnya, enam manik-manik seukuran kepalan tangan terbang di sekitar tubuhnya, dan kekuatan pertahanan yang sangat kuat terpancar dari tirai cahaya cian. Alasan mengapa Lucen dikejutkan oleh aura kaisar dewa sebelumnya adalah karena dia benar-benar lengah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kaisar dewa yang perkasa akan menyerangnya, raja dewa kecil, di depan banyak orang yang hadir, tanpa mempedulikan apapun, wajah dan sikapnya. Setelah Lucen menarik nafas, dia segera mengaktifkan mutiara enam alam. Nak, mohon menderita sedikit dulu, atau aku akan menyesali kemarahan yang telah aku kumpulkan di hatiku selama bertahun-tahun. Vulkan tertawa keras, memutar telapak tangannya, dan menamparkan Lucen, ingin menyalakan api yang sebenarnya tubuh lawan dan menyiksa keinginannya. Bajingan kecil ini sebenarnya berani menipunya. Bukankah kaisar dewa tidak menghormatinya? Bang, ketika telapak tangan Vulkan menamparkan tirai cahaya cian dengan keras, ruangan itu bergetar hebat, dan kekuatan api diisolasi dari tirai cahaya itu masih utuh, dan kekuatan seperti pistol perlahan mengalir di permukaan. Sudut mulut tawa Vulkan tiba-tiba menegang, dan matanya menjadi lurus. Vulkan terlihat bingung, ia menggunakan 50% kekuatannya namun tidak mampu mematahkan pertahanan lawan. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Bukankah itu hanya mimpi bagi Raja Dewa untuk melawan kekuatan ofensifnya? Sekarang melihat tirai tipis masih utuh, mata Vulkan hampir keluar. Belum lagi Vulkan, bahkan semua orang yang hadir terlihat sangat terkejut. Lampu hijau pelindung macam apa di tubuh pemuda itu yang sebenarnya bisa memblokir kekuatan ofensif Kaisar Dewa? Mungkinkah itu senjata Kaisar Dewa? Pemuda itu memiliki senjata sihir pertahanan dari senjata Kaisar Dewa, tidak heran tidak banyak rasa takut di wajahnya. Meskipun semua orang iri satu sama lain karena memiliki artefak Kaisar Ilahi, tidak ada yang berani serakah, karena orang-orang yang duduk di sebelah pemuda itu, seperti Ximen Yu, Mingzi, Xie Wukong, Jian Wuxin, Bing Yi, Del, adalah di belakang masing-masing. Keduanya memiliki level Kaisar Dewa, jadi pasti ada Kaisar Dewa di belakang pihak lain. Tentu saja, mereka tidak akan berani merebut junior seperti ini dengan latar belakang super. Bahkan Kaisar Dewa tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bahkan jika mereka, Kaisar Dewa, mencoba merebutnya, mereka tidak dapat merebutnya. Lucen meringkuk di dalam tirai cahaya Cian, tidak panik sama sekali, dan dalam suasana hati yang gembira. Dia memandang Vulcan dengan tenang dan berkata, Senior, hari ini adalah hari pernikahan Wu Ming, tetapi kamu membuat keributan besar di pesta pernikahan di sini. Bukankah itu tidak adil? Setelah Lucen mengaktifkan pertahanan Mutiara Enam Alam, dia sama sekali tidak takut dengan serangan Kaisar Dewa, dan hanya menatap Vulcan Siranli. Vulcan menatap serius layar cahaya Cian di tubuh Lucen, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia terus mengangkat tangannya, mengerahkan hampir 70 persen kekuatannya, dan menekannya, layar terang. Ledakan, tirai cahaya Cian menahan kekuatan tujuh lapis Vulcan, dan akhirnya terguncang. Kekuatan ilahi api yang melonjak membuat tirai cahaya bergetar dan mengeluarkan bunyi klik, dan retakan muncul di tirai cahaya Cian. Vulcan yakin 100 persen di dalam hatinya bahwa apa yang dimiliki pemuda itu adalah senjata sihir pertahanan Kaisar Dewa. Apalagi ini bukan jenis biasa. Kagami merasa perlu menyerang dengan sekuat tenaga dan menaklukkan selama beberapa menit sebelum mampu mengatasi pertahanan lawan. Lucen tampak tenang dan berkata senior, jangan sia-siakan usahamu. Kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Lucen terlihat sangat santai di permukaan, tetapi kenyataannya dia masih sedikit gugup di dalam hatinya. Untungnya, dia berhasil menembus Kaisar Agung dan merangsang kekuatan pertahanan mutiara enam alam untuk meningkat menahan serangan Kaisar Dewa. Nak, berikan aku senjata ajaib ini, dan dendam di antara kita akan hilang, kata Vulcan dengan nada konsultatif. Lucen memutar matanya dan berkata dengan marah senior, kamu juga seorang Kaisar Dewa, mengapa kamu suka melamun? Ketika Vulcan mendengar ejekan Lucen, api keluar dari tubuhnya, dan dia mencibir wah, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Lucen menjawab dengan serius ya, engah. Vulcan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Anak ini tidak menganggapnya serius sebagai seorang Kaisar Dewa, tapi dia benar-benar menanggapinya dengan kata-kata kebaikan dengan serius. Terlebih lagi, di depan umum, dia tidak bisa menembus pertahanan Raja Dewa, yang membuatnya kehilangan muka dan memerah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, kata Vulcan dingin, siap mengambil tindakan. Namun, Vulcan tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu yang aneh, tangannya berhenti di udara, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Di ujung langit dan bumi, sungai hitam yang mengamuk mengalir deras, sehitam tinta, menutupi langit. Langit dan bumi meredup, berubah menjadi malam yang gelap, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jaripun. Dalam kegelapan, ada energi kematian yang kuat, dan aliran udara kematian menderu dan sepertinya memiliki kekuatan untuk menelan vitalitas segala sesuatu di dunia. Langit gelap menghalangi pandangan semua orang. Semua orang terjebak dalam kegelapan dan bahkan tidak bisa melihat orang-orang di sekitar mereka. Lucen menemukan si Menyu, Mingzi dan yang lainnya menghilang, dan hanya bisa melihat Vulcan di depan mereka. Vulcan mengenali siapa orang itu, mengerutkan kening, dan berkata, Baik si, apa maksudmu menggunakan langit gelap untuk membungkusku? Baik si, Lucen terkejut ketika mendengar nama itu, dan dengan cepat melihat sekeliling. Namun, apa yang muncul di bidang penglihatannya gelap gulita, dan tidak ada sosok Dewa Kaisar Si yang ditemukan. Lucen tampak tercengang, Dewa Kaisar Si juga datang. Kaisar Dewa datang satu demi satu. Mungkinkah mereka ada di sini untuk menghadiri pernikahan Wu Ming? Ini tidak ilmiah. Segera setelah itu, Ceslu mulai merasa gugup. Bagaimanapun, ada dendam yang tidak dapat diselesaikan antara dia dan Dewa Kaisar Si. Jangan kehilangan muka sebagai Kaisar Dewa. Suara dingin datang dari kegelapan. Suara itu tidak memiliki lokasi pasti dan sepertinya datang dari segala arah. Ketika Vulkan mendengar ini, dia melambaikan tangannya, melemparkan tanggung jawab ke kepala Lucen, dan berkata dengan marah anak ini sangat menyebalkan, aku marah hanya dengan melihatnya, dan aku sangat ingin menghajarnya. Lupakan saja, ayo kita bahas bisnis dulu, kata Vulkan dalam hati, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Meskipun langit gelap Baishi kuat dan dapat menjebak Kaisar Ilahi untuk sementara waktu, langit gelap itu tidak dapat menjebaknya. Kepergian Dewa Api membuat Lucen merasa cemas. Akankah gadis si keluar menemuinya, dan akankah dia memukulinya seperti dua Kaisar Dewa sebelumnya? Tepat ketika banyak pemikiran rumit terlintas di benak Lucen, semua kegelapan memudar dan cahaya kembali. Lucen membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, karena kegelapan sebelumnya telah menyelimuti bumi, dan Dewi Kematian, yang berada di urutan ketiga dalam daftar Kaisar Dewa, pasti telah muncul, tetapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian, semua orang melihat ke arah Lucen dan menemukan bahwa Vulkan telah hilang. Yang lain tidak tahu mengapa Dewi Kematian muncul, tetapi Mingzi dan Xie Wukong tahu bahwa Si Men Yu telah memberitahu mereka bahwa Lucen berasal dari Dewa Kaisar Si. Si Men Yu dalam keadaan linglung, wajahnya penuh kebingungan dan kebingungan. Mengapa Kaisar Dewa Si tidak menimbulkan masalah bagi Lucen? Lucen benar-benar telah menyinggung orang ini. Ketika Dewa Kaisar Si kehilangan ingatannya dan digunakan sebagai pelayan oleh seseorang, dia pasti akan menimbulkan masalah ketika ingatannya pulih, apakah dia membantu Lucen kali ini? Si Men Yu bingung. Pada saat ini, Lucen juga sedikit pusing. Mendengar suara gadis Si lagi, dia sangat bersemangat, Tetapi di saat yang sama dia juga mengerti bahwa pihak lain bukan lagi gadis asli Si kematian yang populer dan dihormati di kalangan para dewa. Ketika Lucen mendengar Vulcan memanggil nama asli gadis Si, dia sebenarnya sedikit khawatir. Yang membuatnya lega adalah gadis Si tidak berurusan dengannya. Alasan mengapa dia muncul adalah seolah-olah dia datang untuk menyelamatkannya secara khusus, yang berarti gadis Si tidak lagi terlalu membencinya. Setelah mencapai kesimpulan ini, hati Ceslu dipenuhi dengan ekstasi, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meski keduanya tidak bertemu atau berbicara, ini pertanda baik. Setelah dewa api pergi, pernikahan dilanjutkan, seolah hari pernikahan Wu Ming ditakdirkan untuk melalui liku-liku, dan ada yang tidak beres lagi. Badai yang mengerikan bertabrakan di langit, dan suara keras yang tumpul terdengar di angkasa. Semua orang mengikuti fluktuasi dan melihat, dan di ujung bumi, seekor burung dewa biru yang tak terbatas dan besar muncul, dengan cahaya terang, bulu cerah dan cerah mata yang sulit diatur. Sayapnya seperti sayap yang tergantung di langit. Jika direntangkan, panjangnya mungkin ribuan mil. Burung dewa itu menjerit keras dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu seperti cahaya dewa biru yang menerobos angkasa. Badai dahsyat terjadi di angkasa, dan ada pemandangan pasir dan batu yang beterbangan. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan langsung terhempas oleh badai tersebut. Tubuh indah burung dewa dipenuhi gelombang fluktuasi kaisar suci. Sekelompok sosok yang duduk bersila di punggung lebar semuanya adalah anak-anak muda yang luar biasa. Kelompok anak muda ini berpenampilan indah, berwajah tampan, dan bertemperamen luar biasa. Burung biru itu sangat besar sehingga menimbulkan bayangan besar di tanah, dan akhirnya menyusutkan tubuhnya dan melayang di udara. Semua orang yang hadir tampak bingung ketika melihat burung dewa dan orang-orang di punggungnya. Sebagai orang-orang dari alam dewa, mereka belum pernah melihat kelompok orang ini sebelumnya dan tidak tahu dari mana kekuatan mereka berasal. Aura burung dewa ini tidak lebih lemah dari burung raksasa, namun sebenarnya hanya sebuah tunggangan, dengan beberapa anak muda tampan dan tak tertandingi duduk di atasnya, dan auranya berfluktuasi antara Raja Dewa dan Raja Dewa. Kebanyakan orang yang hadir tidak mengetahui asal-usul dan latar belakang kelompok orang ini, bahkan orang-orang dari keluarga Wu pun tidak terkecuali. Hanya ayah Wu Ming dan beberapa tetua senior yang melihat pemuda di punggung burung suci, mengenakan seragam dan jubah cantik, dengan sulaman tongkat emas di bahu, dan mengenali identitas orang tersebut. Pemuda ini berasal dari kota Takdir. Utusan dewa ketujuh dari kota Takdir ilahi telah tiba, mengapa Anda tidak berlutut untuk menyambutnya? Di belakang burung dewa, seorang pemuda berdiri dan melihat sekeliling dengan ekspresi jijik, kata-katanya penuh tirani dan kesombongan. City of Destiny? Tempat macam apa ini? Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kosong. Lu Chen menatap orang-orang di belakang burung biru itu. Masing-masing dari mereka sangat mempesona dan luar biasa, penuh dengan kekuatan yang mendominasi, mereka tidak lebih lemah dari keturunan kaisar ilahi dan keturunannya. Dan begitu kata-kata kota Takdir keluar, Lu Chen tidak tahu kenapa, tapi dia langsung teringat pada penguasa kota Takdir di dunia sumber. Makhluk tertinggi yang mengendalikan Takdir besar. Pengadilan kematian. Di punggung burung dewa, pemuda yang membuka mulutnya melihat sebagian besar orang berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan wajahnya menjadi suram. Kekuatan tirani muncul darinya. Dari langit, seberkas cahaya dewa yang merusak jatuh, menuju ke bawah. Gelombang kehancuran ini membuat banyak orang terlihat panik. Zou Yang Hui, Hentikan, di punggung burung suci itu, pemuda luar biasa di kepala berkata dengan ringan saat kamu keluar, Amarahmu masih sangat mudah tersinggung, jangan mempermalukan tuannya. Setelah pemuda itu mengatakan ini, dia menjentikan jarinya, dan sinar cahaya destruktif langsung menghilang dan menjadi tidak terlihat. Kakak senior, orang-orang ini tidak tahu bagaimana menghargai orang lain, kata pemuda bernama Zou Yang Hui dengan suara rendah. Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa bangga di wajahnya di depan orang ini. Orang yang menghentikannya bernama Dong Yiliu, murid sejati ketujuh dari gurunya. Dia hanyalah murid terdaftar. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Dong Yiliu akan memasuki jajaran raksasa kaisar dewa. Ternyata utusan ilahi dari kota takdir ada di sini. Keluarga Wu sangat menyambutnya. Ayah Wu Ming maju selangkah dan mengangkat tangannya ke arah pemuda yang membuka mulutnya. Orang-orang di sekitar memandang Ayah Wu Ming dengan heran. Dia sepertinya mengetahui identitas kelompok orang ini. Kelompok orang yang tiba-tiba muncul di tempat kejadian ini memiliki kepribadian yang sangat mendominasi tindakannya di depan kaisar dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan perilakunya sangat arogan. Pada saat yang sama, jauh di dalam keluarga Wu, ada juga sekelompok orang yang mengawasi orang luar. Di bawah kebun suci, delapan sosok berdiri. Selain itu, ada kabut hitam dan ruang kosong di mana seseorang tampak berdiri. Dewi Bulan, Dewa Api, dan Dewi Kematian yang kita temui tadi juga ada di sini. Seorang pria parubaya mengenakan jubah biru dan terlihat sangat anggun. Dia membawa pedang panjang di punggungnya, tubuhnya tegak, matanya yang tajam menembus kehampaan, dan dia memancarkan aura transcendent. Pria parubaya berpakaian hijau ini dikenal dunia sebagai Dewa Pedang. Dia menciptakan jalan pedang penghancuran besar dan merupakan penguasa gunung Dewa Pedang. Di sebelah kiri Dewa Pedang berdiri seorang pria biasa mengenakan gaun putih. Berjalan di jalan, sulit bagi siapapun untuk melihat kedua kali, tetapi dari waktu ke waktu cahaya ilahi bersinar di matanya, yang berarti dia sedang melihat turun ke dunia. Dia adalah Dewa Jahat. Di sebelah kanan Dewa Pedang adalah seorang pria penuh yinki, yang auranya sedikit lebih dingin dari kekuatan taein. Penguasa Gunung Hades, Kaisar Hades. Di samping Hades, ada kumpulan kabut hitam yang melonjak, seolah-olah tidak ada tubuh manusia. Dari kabut hitam tersebut, samar-samar terlihat wajah buram, dengan sepasang mata yang dingin dan menakutkan. Ini adalah Kaisar Kegelapan. Sebuah cangkir teh tiba-tiba melayang dari meja batu dan melayang ke sisi Kaisar Kegelapan. Kemudian, suara gemericik seperti air minum terdengar, dan suara kekaguman muncul di udara teh pencerahan masih terasa sama, sama, seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Siowu, kapan kamu akan memberiku beberapa ratus daun teh pencerahan? Dewa perang tidak memiliki ekspresi di wajahnya saat mendengar gelar ini. Karena si Menking lebih tua darinya, tak heran jika ia kerap berpura-pura tua di hadapannya. Siowu, tolong katakan sesuatu. Saudara Wu. Tuan Wu. Di samping bola udara ini, berdiri seorang pria jangkung dengan wajah tangguh, mata tajam, dan semangat heroik. Dia mengenakan baju perang dan bersikap dingin padanya alam dewa. Kaisar ilahi negara ini dikenal sebagai Dewa Perang Arktik. Di antara orang-orang itu berdiri seorang lelaki tua kecil dengan pakaian sederhana. Wajahnya merah, penuh energi, dan dia terlihat sangat baik. Karena tidak ada yang memperhatikan si Menking, daerah sekitarnya menjadi sunyi untuk sementara waktu. Dewa Perang Arktik tampak serius, menatap orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di tengah, dan berkata berita apa yang dikirim kembali oleh Dewa Dunia. Lari jawab Dewa Perang dengan nada nyaring. Setelah jeda, Dewa Beladiri berkata kamu juga tahu bahwa Dewa Dunia hampir mati, dan sekarang aku tidak tahu di mana dia pulih dari luka-lukanya. Dia direncanakan oleh penguasa takdir. Sekarang giliranku, aku tidak tahu apakah aku bisa lepas dari telapak tangan penguasa takdir. Beberapa kaisar Dewa di sekitar mereka memiliki ekspresi yang kurang lebih serius di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Dewa Perang berkata sepertinya saya harus melakukan persiapan lebih awal. Di luar, di belakang burung Dewa, pemuda yang paling mempesona memarahi teman-temannya, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ayah Wu Ming, dan tersenyum sopan Tuan Wu, mohon bersikap sopan. Saya tidak tahu di mana Dewa Beladiri Senior berada. Perjalanan ke alam Dewa ini datang dari saya. Tuan Yiliu mengirim undangan. Dongyi berkata dengan lancar Dewa Beladiri Senior adalah orang nomor satu di alam Dewa. Dia telah mencapai kesempurnaan alam penciptaan dunia melalui kultivasi. Jika dia masih tinggal di dunia kecil ini, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke dunia. Rilem Lord Rilem sepanjang hidupnya. Tuanku sangat menghargai Dewa Beladiri dan mengundang Dewa Beladiri untuk tinggal. Destiny City, ini adalah undangan. Setelah Dongyi Liu selesai berbicara, dia menjentikan jarinya, dan dua undangan emas itu terbang ke arah Ayah Wu Ming. Dengan surat undangan, kamu bisa memasuki kota takdir. Lanjut Dongyi Liu. Wah, saat Dongyi Liu selesai berbicara, terjadi keributan di antara penonton. Jika mereka tidak dapat menebak identitas pengunjung saat ini, maka mereka bodoh. Sekelompok orang di punggung burung biru pasti berasal dari alam sumber yang legendaris. Alam Dewa pada dasarnya mencapai tingkat raja, dan mereka telah mendengar tentang keberadaan alam sumber. Dikatakan bahwa alam sumber adalah alam pusat dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Alam ini sangat luas dan penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Bahkan jika kaisar dewa alam-dewa memasuki alam sumber, dia tidak akan bisa membuat namanya terkenal. Hanya makhluk paling menonjol di antara kaisar dewa yang dapat berada di alam sumber. Legenda mengatakan bahwa ada 36 master alam di alam sumber, dan setiap master alam telah mengembangkan kekuatan yang cemerlang. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kaisar terikat pada realm lord dan bekerja untuknya. Sekelompok orang di belakang burung dewa adalah kekuatan master alam dari alam sumber. Mereka dengan ini mengundang dewa bela diri untuk pergi ke alam sumber. Tidak heran mereka begitu luar biasa, mereka memiliki aura luar biasa yang tak terlukiskan pada diri mereka. Pada saat ini, banyak orang memiliki tatapan iri di mata mereka. Dewa bela diri diundang untuk bergabung dengan kekuatan penguasa alam, yang berarti bahwa dia disukai oleh penguasa alam ke alam tertinggi dari penguasa alam. Terima kasih, Penguasa Kota Takdir. Ayah Wu Ming memegang undangan di tangannya dengan ekspresi yang rumit, tapi dia tetap mengucapkan terima kasih kepada Dong Yi Liu. Yang lain tidak mengenal Penguasa Kota Takdir, tetapi ada seorang ayah yang merupakan orang paling berkuasa di alam dewa. Dia telah mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang luar realm lord, dia bukan burung yang baik. Dikatakan bahwa Lord of Destiny City bukanlah burung yang baik. Menurut pendapat semua orang, merupakan berkah yang mulia bagi dewa bela diri untuk bergabung dengan kekuatan master alam, tetapi dalam pandangan keluarga Wu, itu adalah jurang yang ditempatkan di depan dewa bela diri, memungkinkan dia untuk melompat ke dalamnya. Di belakang burung dewa, ada sekelompok anak muda dengan temperamen luar biasa, jubah mereka berkibar tertiup angin. Dong Yi Liu memandang ayah Wu Ming dan berkata dengan lembut karena dewa bela diri senior sangat disukai oleh tuan keluarga. Keluarga Wu diizinkan memiliki 10 tempat lagi, dan dia dapat memilih klan. Jenius batin telah memasuki kota takdir untuk berlatih. Tuan Wu, tolong atur 10 orang untuk mengikuti kami. Meskipun kata-kata Dong Yi Liu tenang dan sepertinya merupakan bantuan dari penguasa kota takdir, ketika kata-kata itu sampai ke telinga tuan keluarga Wu, kulitnya sedikit berubah tangan dan berkata terima kasih banyak, penguasa kota takdir, atas cintamu. Tidak ada generasi muda keluarga Wu yang menonjol. Saya khawatir tidak cocok untuk berlatih di alam sumber, akan lebih baik untuk tetap tinggal di alam dewa. Kata-kata Ayah Wu Ming dianggap sebagai penolakan sopan atas undangan Dong Yi Liu, yang juga membuat semua orang di sekitarnya terlihat terkejut. Menurut mereka, merupakan kebahagiaan besar bagi keluarga Wu untuk mendapatkan 10 tempat dari keluarga Wu akan menolak. Beranilah, merupakan berkah bagi mereka untuk membiarkan generasi muda dari keluarga Wu pergi ke kota takdir untuk berlatih. Selain itu, ini adalah perintah tuannya. Beraninya kamu tidak menaatinya, menatap Ayah Wu Ming dengan mata tajam dan berteriak keras jangan mengangkat dirimu dari waktu ke waktu. Pemuda lain di punggung King Yao juga menunjukkan ekspresi marah. Jelas sekali bahwa penolakan terhadap keluarga Wu membuat mereka merasa kehilangan muka. Ketika berbicara tentang Dong Yi Liu, ada senyuman tipis di wajahnya dari awal hingga akhir. Tidak ada perubahan, dan tidak mungkin untuk menebak pikiran sebenarnya di dalam hatinya. Ketika pemimpin keluarga Wu melihat bahwa seorang raja dewa berani menarik kulit harimau dan membawa spanduk untuk memarahinya, sedikit ketidakpuasan melintas di wajahnya, tetapi dia menenangkan kemarahan di hatinya dan berkata dengan paksa, tersenyum yang mulia, Anda telah salah paham. Hanya saja generasi muda dari keluarga Wu itu bodoh dan tidak mengikuti takdirnya. Nasib kota dewa dan cinta besar penguasa kota takdir tidak dapat ditoleransi. Dong Yi Liu melirik Ayah Wu Ming dan berkata dengan tenang perkembangan di alam sumber pada akhirnya lebih baik daripada pembangunan di alam dewa. Keluarga Wu pada dasarnya tidak mempertimbangkannya. Ayah Wu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum para junior benar-benar tidak memiliki berkah itu. Saat kata-kata ini jatuh, ruangan menjadi hening sejenak. Dong Yi Liu menatap kepala keluarga Wu tidak menghindari matanya dan menatapnya mulutnya. Berkata dalam hal ini, junior akan menghormati pilihan senior. Tuanku sangat menghargai dewa bela diri senior dan gerbang kota takdir terbuka untuk keluarga Wu kapan saja. Setelah Dong Yi Liu selesai berbicara, Ayah Wu Ming menghela nafas lega. Di lapangan, Lu Chen tenggelam di tempatnya. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, dia memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Dewa bela diri adalah orang yang paling kuat di alam dewa, dan budidayanya mungkin telah mencapai kesempurnaan alam penciptaan. Dewa bela diri mungkin telah melakukan kontak dengan koin takdir, dan kini telah memasuki pemandangan kota takdir Tuhan, jadi dia mengirim seorang murid untuk mengirimkan undangan. Lalu di masa depan, akankah Anda menghadapi situasi yang sama seperti dewa perang? Dong Yi Liu berkata bahwa kota takdir terbuka untuk keluarga Wu dan mengizinkan 10 orang memasuki kota takdir untuk berlatih, tetapi Ayah Wu Ming menolak. Apakah ini berarti keluarga Wu sudah mengetahui sesuatu tentang penguasa kota takdir, jadi mereka menolak usulan yang terakhir? Dong Yi Liu melihat sekeliling dan melanjutkan selain menyambut dewa bela diri senior, saya juga akan memilih beberapa orang untuk mengikuti kita ke alam sumber untuk berlatih. Apakah ada di antara kalian yang bersedia? Bersedia? Di bawah, suara gemuruh terdengar, dan banyak orang mengangguk, karena menurut mereka, ini adalah kesempatan super yang harus mereka pegang rat-rat dengan kedua tangan. Hanya mereka yang terpilih untuk berlatih sebagai Raja Dewa. Selama mereka dapat bertahan di jembatan Giyok Putih selama 10 nafas, mereka akan memenuhi syarat untuk mengikuti kita ke kota takdir untuk berlatih. Dong Yi Liu selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan sebuah benda seukuran tamparan terbang dari tangannya. Di antara langit dan bumi, ada jembatan lengkung ekstra berwarna putih. Jembatan lengkung itu panjangnya sekitar 10 kaki dan lebarnya 1 meter. Jembatan itu mengapung di udara dan memancarkan gelombang kewibawaan yang samar. Tantangannya dimulai, kata Dong Yi Liu. Kata-kata Dong Yi Liu sepertinya sangat sopan kepada keluarga Wu, tapi dia juga tidak menganggapnya serius dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia langsung memilih dan menguji kandidat yang memenuhi syarat di pesta pernikahan. Meskipun orang-orang di keluarga Wu tidak senang ketika melihat perilaku Dong Yi Liu, mereka hanya bisa menahannya. Di bawah, Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan dengan keinginan untuk bergabung dengan pasukan penguasa alam, jadi mereka naik ke udara satu demi satu dan berdiri di jembatan lengkung putih. Sedangkan untuk Kaisar Dewa, mata mereka menunjukkan rasa iri pihak tidak mengatakan untuk mengundang level Kaisar Dewa. Ini berarti Kaisar Dewa tidak berada dalam jangkauan pilihan mereka. Jembatan lengkung putih adalah senjata ajaib yang tidak diketahui. Semua orang melihat bahwa mereka yang baru saja menginjaknya tiba-tiba jatuh dari sana seolah-olah tubuh mereka telah diterbangkan badai. Kebanyakan orang gagal menahan napas selama dua kali sebelum lepas kendali. Di belakang burung biru, sekelompok orang melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepala, dengan pandangan jijik. Jembatan Giyok Putih adalah senjata ajaib di kota takdir untuk menguji Tau Yun mengandalkan Tau Yun yang kuat untuk menahan tekanan. Jika Anda mengumpulkan pesona Taunya tidak cukup, dan dia tidak dapat menahan tekanan sama sekali. Bahkan jika ada praktisi dari dunia asal yang dapat tinggal di jembatan Giyok Putih selama 10 napas, hanya ada sedikit praktisi, apalagi praktisi dari dunia yang relatif terbelakang ini. Seiring berjalannya waktu, puluhan ribu orang mengikuti tes tersebut. Namun, tidak ada yang berhasil, dan semua orang terlihat kecewa. Sepertinya setiap orang tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kota takdir. Dong Yiliu melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada sedikitpun kekecewaan di wajahnya. Tampaknya masuk akal wajah. Ekspresi terkejut. Katakan pada Dewa Bela Diri Senior untuk datang ke kota takdir secepat mungkin. Aku akan segera pergi. Dong Yiliu membungkukkan tangannya pada Ayah Hu Ming. Burung Dewa Biru berkicau, dan cahaya cemerlang muncul di sekujur tubuhnya. Ia melebarkan sayapnya sedikit, memicu badai yang mengerikan, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Orang yang datang ke kota takdir di alam asal dapat pergi secepat mereka datang. Meski kunjungannya singkat, namun meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati setiap orang. Ketika keluarga Wu melihat Dong Yiliu dan yang lainnya pergi, terlihat jelas di wajah mereka bahwa mereka menghela nafas lega. Setelah orang-orang dari kota takdir pergi, pernikahan berjalan seperti biasa. Mingzi berbisik aneh mengapa keluarga Wu menolak undangan seorang pemimpin dunia. Aku juga menganggapnya aneh. Secara logika, aku tidak seharusnya menolak. Tambah si Ewu Kong, sementara yang lain menunjukkan ekspresi berbeda atau tenggelam dalam pikirannya. Kali ini, orang-orang dari kota takdir datang untuk merekrut Dewa Beladiri dan mengizinkan 10 orang untuk berlatih bersama. Di permukaan, ini adalah hal yang sangat terhormat dan tidak ada yang bisa menolaknya. Sama seperti orang kuat seperti Dewa Beladiri, yang budidayanya telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Dewa. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia hanya bisa menerobos alam penguasa alam tertinggi. Namun, Rilem Lord Rilem tidak bergantung pada waktu keberadaannya. Ini tidak berarti bahwa semakin lama seseorang ada, semakin banyak seseorang yang dapat memasuki Rilem Lord Rilem. Jika ini masalahnya, tidak hanya akan ada 36 Rilem Lord di alam sumber. Dewa Beladiri telah berada di Kaisar Ilahi Entah sudah berapa tahun, tetapi kultifasinya masih belum meningkat. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari Master Dunia sekarang, itu pasti akan menjadi yang terbaik untuk jalur kultifasinya. Meskipun Ayah Wu Ming menerima undangan tersebut, dalam hatinya dia menolak untuk mengirim 10 anggota keluarga Wu ke Kota Takdir, dan semua orang yang hadir dapat melihatnya. Saya hanya tidak tahu mengapa keluarga Wu menolak cabang Zaitun Kota Takdir. Meskipun Mingzi dan Sie Wukong juga sangat bingung, karena kualifikasi mereka, mereka belum dapat menghubungi mereka tentang keberadaan Rilem Lord. Mungkin di masa depan, ketika mereka menjadi raksasa di alam Kaisar Ilahi, orang-orang di keluarga akan memberi tahu mereka. Selanjutnya, tidak ada kecelakaan lain yang terjadi. Beberapa jam kemudian, pernikahan Wu Ming berakhir dengan sukses. Simen Yu dan yang lainnya berbisik satu sama lain, dengan senyum jahat di wajah mereka. Mereka tidak menahannya dengan baik dan siap untuk pergi ke pesta pernikahan. Mereka bahkan meminta Lu Chen untuk ikut dengan mereka, tetapi Lu Chen menolak. Jauh di dalam keluarga Wu, di bawah pohon kebun suci. Ada total 10 Kaisar Dewa di sini. Dewa bela diri mengundang mereka ke sini kali ini untuk mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan alam jurang neraka. Dewa perang membagikan apa yang dia ketahui kepada para Kaisar Dewa di sekitarnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa perang, sekelompok orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan terlihat sedikit bersemangat. Dewa perang, Kamu mengatakan bahwa alien dari alam abis bisa memasuki alam dewa karena mereka membangun tiga altar yang dapat mempengaruhi kehendak alam dewa. Jika altar dihancurkan, kehendak alam dewa akan terbangun dan menahan level dominator untuk memasuki alam dewa. Setelah beberapa saat, Dewa perang arktik berkata, mata orang-orang lainnya juga tertuju pada dewa perang. Kaisar Dewa selalu sangat bingung. Ada kemauan di alam dewa, yang bisa menolak masuknya Kaisar Dewa asing ke alam dewa. Alam abis dapat dengan mudah menginjakan kaki di alam dewa. Ada banyak wilayah marginal di alam dewa yang telah diduduki oleh ras alien. Hanya wilayah dan pedalaman Kaisar Dewa seperti mereka yang masih berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa alam jurang neraka dapat memasuki alam dewa dari jurang neraka. Jika penguasa alam jurang mau tidak dapat melewati batas, masalahnya tidak akan seserius sekarang. Dewa bela diri menganggup dan berkata, Ya, saya juga menemukan secara kebetulan bahwa kemampuan aneh yang dikeluarkan oleh altar dapat membuat keinginan tertidur lelap sehingga tuannya dapat melintasi perbatasan. Jika kita bisa menghancurkan altar dan kehilangan kekuatan gangguan, kemauan akan bangkit kembali. Lalu tunggu apa lagi? Ayo hancurkan altarnya sekarang juga, ucap dewa api yang berapi api itu. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata dan memutar mata. Jika masalahnya sesederhana itu, dewa perang tidak akan memanggil mereka. Dewa bulan bahkan melontarkan komentar sarkastik tanpa malu-malu Vulkan, semua IQ-mu digunakan untuk berlatih, kamu tidak dapat berbicara dengan otakmu. Wajah Vulkan penuh amarah Yuyian, kapan kamu akan membayar kembali lebih dari 10 api ilahi yang harus kamu bayar padaku? Luna, jangan bersuara. Dewa perang menggosok kepalanya dengan sakit kepala dan berkata tidak disarankan bagi Kaisar Dewa untuk memasuki jurang maut. Saat dia masuk, dia dirasakan oleh kadal besar. Saatnya, Raja Dewa perlu diutus kepada Tuhan. Junior Kaisar datang. Kirim Raja Dewa dan Kaisar Dewa para Kaisar Dewa di sekitarnya tampak aneh. Bisakah kekuatan Raja Dewa dan Kaisar Dewa menghancurkan altar? Dewa perang berkata saya berspekulasi bahwa kekuatan altar tidak terlalu kuat, dan praktisi Raja Dewa sudah cukup. Tentu saja, premisnya adalah altar tersebut dapat dihubungkan. Setelah jeda, Dewa perang menambahkan apakah Anda punya kandidat yang bagus. Setelah Dewa perang selesai berbicara, semua Kaisar Dewa yang hadir terdiam. Setelah beberapa saat, Dewa pedang berkemeja biru memandang Dewa perang dan bertanya, U tua pasti sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dewa bela diri mengangguk sedikit dan berkata jika kamu mengirim Raja Dewa ke dalam jurang, dia masih akan merasakan kemauannya, sehingga memberikan kembali kepada kadal besar yang tertidur. Dalam hatiku, mengirim Raja Dewa adalah pilihan terbaik. Raja Dewa tidak akan bisa dirasakan dengan kemauannya. Selain itu, menggunakan kekuatan Raja Dewa sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan altar. Jika Raja Dewa masuk, apakah dia pasti berhasil? Jika sebuah altar diatur di alam abis yang dapat mempengaruhi kehendak alam Dewa, tempat itu harus dikendalikan oleh orang yang kuat. Penguasa tidak boleh menjaganya, tetapi harus ada Kaisar Dewa yang bertanggung jawab. Agak sulit bagi Raja Dewa untuk menerobos Kaisar Dewa dan berhasil menghancurkan altar. Dewa perang berkata tingkat keberhasilan Raja Dewa tidak tinggi, tapi itu lebih baik daripada langsung dirasakan ketika Kaisar Dewa masuk. Jika Kadal Besar tertidur lelap, ia mungkin tidak memperhatikan beberapa semut, tapi dengan satu pemikiran, Kaisar Dewa akan menjadi seluruh dunia mengejarnya, dan tingkat keberhasilan menghancurkan altar adalah nol. Ketika Dewa perang mengatakan ini, para Kaisar Dewa di sekitarnya mengangguk setuju. Kadal Besar dijurang begitu kuat hingga hampir mengendalikan kemauan. Memasuki level Kaisar Dewa akan segera dirasakan. Kadal Besar ini mungkin tidak peduli dengan beberapa semut, tapi hanya dengan satu pemikiran, dia bisa memerintahkan pelayannya untuk mengambil tindakan. Mereka harus memperhitungkan kemungkinan Kadal Besar itu akan memilih untuk mengambil tindakan, jadi itu yang paling cocok untuk dikirim tingkat Raja Dewa ke dalam jurang. Para Kaisar Dewa memutuskan untuk mengikuti instruksi Dewa Perang dan mengirimkan Raja Dewa. Tidak masalah meskipun mereka gagal, mereka hanya akan kehilangan beberapa Raja Dewa. Bagi mereka, itu bukan apa-apa. Saat ini, Dewa Perang berkata saya akan mengirim Wuming masuk. Apa? Setelah kata-kata itu jatuh, matanya tertuju pada Dewa Perang, penuh dengan keterkejutan. Para Kaisar Dewa di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Perang akan memilih untuk mengirim Wuming. Ini adalah cucunya. Sebelum Dewa Perang berbicara, semua orang berpikir bahwa hanya mengirimkan beberapa Raja Dewa tidak peduli apakah dia bisa berhasil atau tidak. Setidaknya jika dia berhasil, dia hanya akan kehilangan beberapa Raja Dewa jika dia gagal. Tuan Wu, bukankah ini terlalu berisiko? Seorang Kaisar Dewa berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya memasuki jurang maut bukanlah lelucon. Jika ada bahaya, Anda tidak akan bisa menyelamatkan saya. Dewa Perang menunjukkan ekspresi percaya diri dan berkata sambil tersenyum sebelum pernikahan Wuming dimulai, saya memutuskan untuk mengirim Wuming untuk pelatihan. Saya pikir tingkat keberhasilannya kurang dari 30%, tetapi sekarang, tingkat keberhasilannya telah meningkat menjadi 90%. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dewa bela diri, Kaisar Dewa yang hadir memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa Dewa Perang menganggap tingkat keberhasilannya begitu tinggi? Lihat, Dewa Perang mengulurkan tangannya sedikit, dan gelombang air beriak di depannya, membentuk lensa sehalus batu giyok, dan sesosok tubuh muncul di dalamnya. Ketika mereka melihat sosok ini, beberapa Kaisar Dewa memiliki ekspresi berbeda. Wajah Vulkan segera berubah menjadi hitam seperti dasar pot, api menyembur dari lubang hidungnya, dan dia berkata dengan mara anak nakal inilah yang menelan banyak api ilahi saya di neraka. Orang yang ada di cermin tidak lain adalah Lucen. Yu Yan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melirik Baishi di sebelahnya. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi kakaknya ketika dia melihat pria tak berperasaan itu, entah sedang marah atau murung wajahnya tanpa ekspresi. Bibir Yu Yan bergerak-gerak ketika dia melihat adiknya yang tenang, dia tidak seharusnya melakukannya. Haha, aku pernah melihat anak ini sebelumnya. Sebuah tawa datang dari Void, dan dia berkata anak ini telah memahami tau dari Void. Meskipun tidak sedalam keluarga simen saya, itu masih cukup bagus. Saat kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua berjubah linen muncul dari udara tipis di tempat terbuka. Dia memiliki rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, dan wajahnya penuh dengan cahaya merah keluarga. Saat itu, dia sedang mengalami dunia manusia di sebuah kota, dan dia bertemu orang lain secara kebetulan, dan ingin menjadikannya sebagai muridnya, tapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan. Adapun kaisar dewa yang tidak mengenal Lucen, mereka mengalihkan perhatian mereka ke dewa bela diri. Mereka ingin mendengar sendiri bagaimana dewa bela diri sampai pada kesimpulan dan mengapa mereka berpikir bahwa masuknya pihak lain akan meningkatkan kemungkinan masuknya pihak lain keberhasilan lebih dari setengahnya. Dewa perang menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum anak laki-laki ini bukanlah raja dewa biasa, tetapi raja dewa yang sangat menentang surga. Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam perjalanan menjemput pengantin wanita, Wu Bang bertemu dengan tiga orang. Raja dewa asing menghalangi jalan. Para kaisar dewa di sekitarnya tidak berbicara dan terus mendengarkan. Saat itu, hanya ada dua kaisar dewa, Wu Bang dan Xi Yun, di kapal perang. Mereka ditahan. Kaisar dewa yang tersisa dibasmi oleh pemuda ini, dan pertempuran berakhir jauh lebih cepat daripada dua kaisar dewa. Setelah kata-kata ini jatuh, semua kaisar dewa berseru, menatap sosok lucen dengan mata terbakar. Mereka belum pernah mendengar tentang raja dewa yang menghabisi kaisar dewa. Yang lebih aneh lagi adalah pertempuran itu berakhir sebelum kaisar dewa bertempur. Mata vulkan hampir keluar dari kepalanya, dan dia berkata dengan terkejut beberapa tahun yang lalu ketika dia berada di sekte vulkan, anak ini hanya mencapai alam dewa sejati. Beberapa tahun kemudian, dia dapat menghabisi kaisar dewa. Tapi anak ini sangat aneh. Saat itu, dia mengirimkan raja dewa yang tak terkalahkan untuk mengawasinya. Setelah kembali ke rumah, dia menemukan bahwa anak ini hilang. Sebaliknya, raja dewa yang tak terkalahkan ditahan dan digantung di pohon. Vulkan berkata dengan emosi, berbicara tentang ini, saya merasa sangat tertekan. Ketika pemuda ini masih berada di alam dewa sejati, dia bertarung melawan pemimpin kerajaan ilahi Moyun. Pemimpinnya terluka oleh serangan lawan. Meskipun orang itu hanya berada di tahap tengah kaisar ilahi, pada saat itu, pemuda ini berada di alam dewa sejati. Dewa bela diri dia mengatakan sesuatu dengan emosi yang sama, nadanya penuh seruan. Faktanya, setelah Wubang kembali dan secara pribadi menceritakan apa yang terjadi di jalan, Wusen merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Jadi dia mengerahkan kekuatan keluarganya untuk menyelidiki identitas dan lintasan aktivitas pemuda itu. Di mata dewa perang, pemuda ini bisa melampaui level dan menghabisi kaisar dewa, dan lintasan aktivitasnya tidak biasa, dia menyelidiki apa yang telah dilakukan pihak lain dalam gerakan kerajaan Moyun. Ada rumor di beberapa negara sekitar bahwa Moyun-seng terluka di bawah serangan dewa sejati, tapi tak seorang pun di daerah itu memilih untuk mempercayainya, tapi dia memilih untuk mempercayainya. Pemuda yang sangat luar biasa ini adalah orang luar dan ada hubungannya dengan Wuming. Dewa perang sangat senang cucunya bisa mengenal monster sekuat itu. Jika dia mengundang pihak lain memasuki jurang untuk menghancurkan altar, tingkat keberhasilannya pasti sangat tinggi. Kata-kata dewa perang membuat sekelompok kaisar dewa membelalak. Ketika dia hanyalah dewa sejati, dia membiarkan kaisar dewa terluka. Raksasa, tidak heran dewa perang sangat mengagumi yang terakhir ini. Dewa perang arktik, yang mengenakan perut lapis baja dan mengeluarkan napas dingin, berkata pemuda ini adalah orang luar. Dia mungkin tidak mengambil risiko untuk dunia kita. Kata-kata dewa perang arktik membuat orang-orang yang bersemangat kembali sadar dan sedikit tenang. Vulkan melotot dan berkata dia berani melanggar perintah kaisar ilahi. Tidak peduli apa statusnya di alam lain, ketika dia datang ke alam dewa, dia akan menjadi harimau yang berbaring atau naga yang melingkar. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan dewa api, mereka juga tahu bahwa itu karena seseorang telah melahap begitu banyak api ilahi, dan hati mereka penuh dengan kebencian tidak bahagia dan mengabaikannya. Dewa perang tersenyum dan berkata saya punya rencana yang 100% akan membuat pihak lain melakukan yang terbaik untuk kita. Apa rencananya? Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Perangkap kecantikan kata Wu Sen dengan wajah misterius. Saat berbicara, Wei kemelirik Baishi. Dewa perang telah melakukan penyelidikan mendetail terhadap pemuda ini. Kecerdasan keluarga Wu sangat kuat. Ketika Baishi kembali tahun itu, dia tidak tahu mengapa dia marah dan pergi ke jurang maut untuk menghabisinya baru lebih dari 10 tahun yang lalu dewa perang mengetahui bahwa Baishi diam-diam melahirkan seorang putra. Wajah putra Baishi terlihat sangat mirip dengan seorang pemuda bernama Lucen. Wu Sen menduga bahwa Lucen mungkin adalah ayah Bai Hao. Jika Baishi membuka mulutnya, pihak lain tidak akan bisa melakukan apapun untuk mereka. Ketika Baishi mendengar kata-kata dewa bela diri dan bersendewa dengan mata yang dalam dari dewa bela diri, dia membeku. Sepasang mata yang indah menatap dewa bela diri, dan kekuatan kematian dengan kuat menembus ke dalam pikiran dewa bela diri, membuat jiwa dewa bela diri terasa sedikit merinding. Melihat reaksi Baishi, Wu Sen yakin bahwa Lucen ada hubungannya dengan Baishi. Perangkap kecantikan, apakah pemuda itu penuh nafsu? Kaisar dewa di sekitarnya semua mengatakan ini, dan kemudian berpikir keras tentang keindahan terkenal di wilayah yang mereka kuasai. Jika pihak lain bersedia memasuki jurang maut untuk menghancurkan altar, mereka tidak akan keberatan menunggu dia kembali dengan sukses dan memberi dia 180 keindahan. Jika terlalu sedikit, masih bisa didiskusikan. Kaisar dewa tidak tahu bahwa jebakan kecantikan hanyalah cara dewa perang menguji sikap Baishi. Wu Sen terbatuk-batuk dan berkata, cuma bercanda, ayo kita bawa dia ke sini untuk berdiskusi secara langsung. Karena si Men Yu dan yang lainnya pergi ke upacara pernikahan, Lucen berlatih sendirian. Entah kenapa, dia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Tiba-tiba, ruang itu terbelah, dan sebuah telapak tangan besar muncul. Adegan yang tiba-tiba membuat ekspresi Lucen berubah drastis. Tanpa pikir panjang, dia menggerakkan mutiara enam alam untuk menghasilkan perlindungan tubuh. Gelombang demi gelombang kekuatan melonjak dan menyebar, terus-menerus mengenai jejak telapak tangan. Haha, teman kecil, kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Sebuah tawa lama terdengar dari telinga Lucen. Pada saat yang sama, Lucen mengepalkan telapak tangannya dan segera merasakan tubuhnya tertahan. Ceslu menunjukkan ekspresi sangat terkejut, sangat terkejut. Orang kuat macam apa dia. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan mutiara enam alam dan langsung ditahan dan pergi. Lucen merasakan matanya kabur, dan kemudian dia tiba-tiba sampai di tempat yang aneh. Dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi, pepohonan yang penuh dengan buah-buahan dan mengeluarkan wangi yang menarik. Di bawah kebun terdapat sebuah meja batu yang dikelilingi oleh sekitar sepuluh orang yang duduk atau berdiri. Lucen melihat beberapa orang yang dikenalnya, termasuk Dewa Bulan, Dewa Api, dan Dewi Kematian. Mata Lucen tertuju pada wajah cantik Baishi selama beberapa detik, wajah cantik Baishi tanpa ekspresi, tidak menunjukkan emosi atau kegembiraan, dan menatapnya seperti orang asing. Lucen merasakan ada tekanan kuat di mata orang lain. Dia dikalahkan dan memalingkan muka. Selain itu, Lucen juga melihat seorang lelaki tua yang dikenalnya, sepertinya dia adalah seorang pengemis di kota tertentu, dan dia berkata bahwa dia akan menerimanya sebagai muridnya. Teman kecil, kita bertemu lagi. Senyum tipis muncul di wajah tua si Menking, dan dia menatap Lucen dengan menggoda. Pemuda itu awalnya mengira dia adalah seorang pengemis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang kaisar dewa. Lucen sedikit bingung. Pengemis yang dia temui pada awalnya juga seorang kaisar dewa. Karena Lucen menemukan bahwa aura beberapa orang di sekitarnya tidak dapat dilihat, dan setiap orang memiliki rasa penindasan yang kuat. Menghadapi mereka seperti menghadapi sebidang langit, dan dewa bulan, dewa kaisar si, del, semuanya di sini, menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang kuat dengan level yang sama. Dengan kata lain, hampir semua kaisar dewa alam dewa berkumpul di sini. Jangan gugup, teman kecil, dewa perang memandang Lucen dan berkata. Mata Lucen langsung tertuju pada lelaki tua pendek itu. Pria tua itu tersenyum dan terlihat sangat baik. Lucen menemukan bahwa aura lelaki tua pendek itu lebih kuat daripada para kaisar dewa di sekitarnya, dan dia seharusnya menjadi dewa bela diri pertama dalam daftar kaisar dewa. Lucen sangat terkejut. Dewa bela diri sangat kuat. Bahkan jika dia mengaktifkan mutiara enam alam, dia tiba-tiba ditangkap di sini. Kekuatan dewa bela diri tidak terduga level kaisar dewa, saya tidak tahu berapa level yang lebih kuat dari vulkan. Lucen berdiri diam di sana, bertanya-tanya mengapa orang-orang besar ini menculiknya. Mereka tidak bisa menghabisinya, raja dewa kecil bahkan jika mereka ingin menghabisinya, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Teman kecilku, aku memberanikan diri membawamu ke sini tanpa izinmu, mohon terima kasih kepada Haihan. Dewa perang tidak berpura-pura menjadi kaisar dewa, dan menjelaskan dengan ramah. Senior, saya tidak tahu mengapa Anda mencari saya. Lucen bertanya dengan hormat. Menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti dewa bela diri, Lucen tidak merasa bangga sama sekali. Dewa perang tersenyum dan berkata, kami meminta sesuatu darimu. Senyuman yang lebih jelek daripada menangis muncul di wajah Chen Lucenior, tolong berhenti bercanda. Lucen tidak mempercayai apa yang dikatakan dewa bela diri, dia tidak tahu seperti apa kaisar dewa itu dan ingin menanyakan sesuatu padanya, dan dia hanya panik. Jika bahkan dewa bela diri tidak dapat menyelesaikan masalah, bantuan apa yang dapat dia, sebagai raja dewa kecil, lakukan. Dewa perang berkata dengan serius teman kecil, kami tidak bercanda, tolong dengarkan apa yang saya katakan. Oleh karena itu, dewa perang dengan singkat menceritakan apa yang terjadi di alam abis, dan dengan sungguh-sungguh berkata jika Anda bersedia pergi ke alam abis dan menghancurkan altar, Anda akan menjadi dermawan besar bagi alam dewa kami. Anda dapat memintanya kondisi apapun yang Anda inginkan, dan kami orang-orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Kebudewa apapun yang mungkin Anda miliki. Setelah Lucen mendengarkan penjelasan Marsial God, dia berdiri diam, dengan sedikit keraguan di matanya. Saat pertama kali datang ke alam dewa, dia bertemu dengan sejumlah besar ras alien dari jurang maut. Saat itu, dia masih terkejut. Dari segi kelengkapan, alam dewa jauh lebih lengkap daripada alam gunung dan laut mungkinkah ada sejumlah besar kaisar dewa asing yang memasuki alam dewa. Dikatakan bahwa mereka bahkan dapat mendominasi level tersebut. Datang ke alam dewa dengan begitu mudah, bukankah itu berarti alam dewa tidak memiliki kemauan? Baru sekarang saya menyadari bahwa ternyata alam abis telah mendirikan semacam altar, yang dapat mempengaruhi kehendak alam dewa dan membuatnya tertidur lelap. Hanya dengan menghancurkan altar kemauan itu akan terbangun. Menghadapi penindasan dewa jahat, Lucen membutuhkan api ilahi dalam jumlah besar. Terakhir kali, Semen Yu dan yang lainnya juga mengatakan bahwa jurang tersebut memiliki api ilahi dalam jumlah besar masuk jurang untuk mengambil resiko. Hingga saat ini, dia akhirnya mengerti. Anda harus mengetahui posisi Anda sendiri dan tidak mengambil resiko di dalam jurang. Karena level dewa bela diri terlalu menakutkan, bahkan mengaktifkan senjata sihir pencipta alam tidak akan berpengaruh. Kadal besar di dalam jurang bahkan bukan tandingan dewa perang. Ia sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Jika dia memasuki jurang dan bertemu dengan kadal besar ini, dia akan mati dengan menyedihkan. Tapi sekarang kaisar dewa dari seluruh alam dewa memintanya untuk membiarkan dia memasuki alam abis untuk menghancurkan altar. Lucen tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Jika dia tidak setuju, apakah para kaisar dewa ini akan marah dan mengambil tindakan terhadapnya. Melihat keheningan Lucen, dewa perang tidak terburu-buru membiarkan Lucen memutuskan. Sangat berisiko untuk pergi ke jurang maut untuk menghancurkan altar. Dewa perang berkata teman kecilku, perjalanan ke jurang maut ini bukan untuk kamu lakukan sendirian. Aku akan mengirim Wu Ming untuk membantumu. Kaisar dewa lainnya juga berkata ya, kami akan mengirim sekelompok orang untuk mengikuti Anda dan membantu Anda dalam tindakan Anda. Tidak masalah jika Anda gagal. Lucen menatap dewa bela diri dengan heran. Senior ini juga orang yang kejam. Keluarga Wu tidak dapat menemukan Raja Dewa dengan level manapun yang mereka inginkan cucunya sendiri untuk masuk. Di dunia jurang maut, apakah Anda mencoba menghabisi kerabat Anda karena kebenaran? Kemudian Lucen melirik ke arah DC lagi, yang juga menatapnya dengan ekspresi dingin. Setelah beberapa detik, Lucen membuang muka dan memandang dewa perang senior. Saya bersedia mengizinkan Anda mengambil risiko, tetapi saya punya beberapa permintaan kecil. Katakan, kata dewa perang sambil tersenyum. Melihat Lucen setuju, orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan senyuman di wajah mereka. Lucen melirik dewa api dan berkata terakhir kali saya memasuki neraka api karena suatu alasan. Karena saya baru saja datang ke alam dewa, saya tidak tahu bahwa api ilahi di neraka-neraka adalah milik senior vulkan. Saya pikir itu liar, jadi saya menelannya. Beberapa? Jadi saya berharap setelah kembali dari jurang maut, senior vulkan tidak akan menyimpan masalah ini. Oke, bisa. Setelah Lucen selesai berbicara, para kaisar dewa di sekitarnya berbicara satu demi satu. Hei, kamu belum meminta pendapatku, teriak vulkan tidak puas dari samping. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh dan mengambil keputusan untuknya tanpa meminta pendapatnya. Kamu punya pendapat, ketika semua orang mendengar kata-kata vulkan, mata mereka yang penuh keterpaksaan tertuju padanya, membuat vulkan sangat stres. Tidak keberatan, kata vulkan segera, mengikuti kata hatinya. Kedua, pada pernikahan sebelumnya, vulkan senior, sebagai kaisar dewa, sama sekali tidak peduli dengan sikapnya dan menyerang saya, raja dewa kecil. Kejadian ini menimbulkan bayangan psikologis di pikiran muda saya. Oleh karena itu, saya berharap huo dewa senior, tolong minta maaf padaku. Lucen memandang vulkan dan melanjutkan. Apa? Kamu ingin aku meminta maaf padamu? Vulkan memelototi lucen. Dewa api hampir tertawa terbahak-bahak. Anak ini sangat pandai mendorong amplop. Dia tidak hanya membatalkannya dengan melahap api ilahi, tetapi dia juga memintanya untuk meminta maaf kepada kaisar dewa. Sebagai korban, ia pun ingin meminta maaf kepada pencurinya. Baiklah, vulkan, jika kamu punya pendapat, sebaiknya kamu mengatakannya. Sembilan pasang mata di sekelilingnya tertuju pada vulkan. Kamu? Kamu wajah vulkan penuh kesedihan dan kemarahan. Apakah orang-orang ini ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain? Ya? Aku minta maaf. Dipaksa oleh kekuatan sembilan kaisar dewa, vulkan meminta maaf kepada lucen, tapi dia tidak mau melakukannya. Gigi huo sen terasa gatal karena marah. Bocah ini memang pantas untuk dipukul. Ketiga, saya memerlukan te pencerahan untuk meningkatkan tau saya, kata lucen sambil memandang dewa perang. Dewa api menyeka keringat dingin. Dia mengira anak laki-laki ini akan membiarkan dia memberinya beberapa api ilahi yang tersisa di neraka. Tidak masalah. Dewa perang langsung setuju, melemparkan kotak giok dan berkata, ada seratus daun te pencerahan di dalamnya, semuanya untukmu. Kaisar dewa di sekitarnya memandang dewa perang dengan heran kali ini. Dewa perang sangat murah hati dan benar-benar memberikan seratus lembar daun teh seni bela diri kepada pemuda itu. Dewa perang menerima pandangan dari sekelilingnya dan tersenyum pahit mungkin keluarga Wu tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Ini juga hal terakhir yang saya lakukan untuk alam dewa sebelum saya pergi. Saya berharap setelah saya mati, kamu bisa menjaga generasi muda keluarga Wu. Mata semua orang menjadi sedikit sedih ketika mendengar apa yang dikatakan dewa perang arktik. Dewa perang arktik memandang dewa perang dan berkata kamu siap untuk melawan. Um, dewa perang mengangguk. Lucen sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan dewa bela diri sebenarnya memilih untuk melawan penguasa kota takdir. Tapi memang benar jika dipikir-pikir. Bahkan jika dia menuruti keinginan penguasa takdir dan memasuki kota dewa, dia hanya akan mati. Meski melawan juga merupakan jalan buntu, masih ada secerca harapan. Meskipun Rilem Lord sangat kuat dan memiliki metode yang luar biasa, selalu ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan yang akan terjadi di dunia ini. Mungkin dewa perang dapat lolos dari kejaran Lord of Destiny dan berhasil mencapai ranah Lord Rilem tertinggi. Teman kecil, tolong lanjutkan membuat permintaan. Mata dewa perang tertuju pada Lucen. Terakhir kali aku datang ke keluarga Wu, aku mengambil pesawat luar angkasa ke Kaisaran Dewa. Junior ini menginginkannya. Kali ini, Lucen juga mempertaruhkan nyawanya sendiri dan memasuki jurang maut untuk menghancurkan altar. Oleh karena itu, Lucen sama sekali tidak merasa bahwa dia sedang merampok orang. Semua ini pantas dilakukan, dan meminta sumber daya dua atau tiga kali lebih banyak tidaklah berlebihan. Bagus. Setelah Dewa Perang selesai berbicara, dia menyerahkan kotak diok lainnya kepada Lucen. Kotak dioknya transparan, dan ada perahu ungu di dalamnya, yang terlihat sangat halus. Aku menghabiskan seribu tahun menyempurnakan kapal perang diok ungu ini, dan sekarang aku memberikannya kepada teman kecilku, kata Dewa Perang, terus ajukan permintaanmu. Lucen dengan senang hati mengambil kotak diok itu dan tersenyum lebar. Mendengar apa yang dikatakan Dewa Perang, Lucen tercengang sejenak. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Tepat ketika dia membuka mulutnya, sebuah suara dingin datang dari samping apakah kamu bersedia pergi atau tidak. Kemana apakah kamu datang karena begitu banyak permintaan? Orang yang berbicara ternyata adalah Dewa Kaisar Si. Ketika para Kaisar Dewa mendengar kata-kata tidak sabar Bae Si, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka akhirnya membuat pemuda ini rela memasuki jurang untuk menghancurkan altar. Tetapi Kaisar Dewa Si menggunakan nada dingin seperti itu, yang mungkin membuat pemuda ini tidak bahagia jika saya melepaskan karir saya dan berhenti. Meskipun mereka juga bisa datang dengan paksa dan mengancam nyawa mereka untuk memaksa pihak lain masuk. Tetapi jika Anda melakukan itu, itu akan membuat pihak lain tidak mau, dan mungkin mereka akan pergi ke dunia jurang dan tinggal di sana, dan mereka juga akan memberi tahu para Dewa tentang strategi dunia jurang, sehingga dunia jurang akan waspada. Kecuali benar-benar diperlukan, hal itu tidak akan mengancam nyawa pihak lain. Hanya jika pihak lain bersedia masuk barulah hal tersebut dapat dilakukan. Namun, pemandangan yang mengejutkan Kaisar Dewa di sekitarnya muncul. Pemuda itu dimarahi oleh Kaisar Dewa Si, tetapi tidak ada ketidakpuasan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan riang itu semua syaratnya, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Ketika Bae Si melihat Lu Chen menyetujuinya, wajah cantiknya yang tegang sedikit melembut. Lu Chen memandang Dewa Perang dan bertanya senior, berapa banyak orang yang kamu rencanakan untuk pergi? Karena altar alam abis dapat mempengaruhi kehendak alam dewa, itu harus dijaga oleh orang-orang yang kuat. Jika ada level master, saya tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Dewa Perang mengangguk sedikit dan berkata, kamu boleh turun dulu. Kami akan mendiskusikannya dan memberitahumu saat kami berangkat. Tianyuan, terletak di barat laut alam dewa, jurang besar yang panjangnya ribuan mil menghubungkan kedua alam. Lokasi geografis Tianyuan sepenuhnya ditempati oleh orang asing. Terdapat benteng melingkar yang dibangun satu demi satu di kedua sisinya, dengan diameter sekitar seribu mil. Setelah perang dimulai dan klakson dibunyikan, alien di dalam benteng dapat bersiap untuk berkumpul. Delapan ribu mil jauhnya dari Tianyuan, ada lebih dari seratus orang berdiri rapi di puncak gunung yang indah. Beberapa yang pertama adalah tokoh teratas generasi ini di alam dewa, seperti Ximen Yu, Mingzi, Wu Ming, dan lainnya. Adapun para praktisi yang berdiri di belakang mereka, Raja Dewa tak terkalahkan yang dipilih dengan cermat oleh Kaisar Dewa bekerja sama dengan Lu Chen dan yang lainnya untuk menyerang altar. Selain beberapa orang yang dikenalnya, Jian Wuxin, Bing Yi, dan He Ying, yang hanya ditemui Lu Chen sekali di pesta pernikahan, juga datang. Saya tidak tahu apakah kebenaran menghabisi kerabat dewa bela diri merangsang Kaisar Dewa lainnya, dan mereka mengikutinya satu demi satu. Mereka mengirim keturunan langsung dan keturunan mereka ke dalam jurang dengan reputasi membuat mereka marah. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri dengan tenang. Wu Ming menunjuk ke depan dan berkata Saudara Lu, ini Tianyuan. Nanti, kita bisa langsung menuju jurang maut dari alam bawah Tianyuan. Si Men Yu menyentuh dagunya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya ini pertama kalinya kita memasuki jurang maut, dan kuharap ini bukan yang terakhir. Tutup mulut gagamu, sial! Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Mingzi dan Xie Wukong mengutuk satu demi satu. Si Men Yu memiliki mulut yang sangat kejam sebelum pergi. Lu Chen menegakkan punggungnya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan melihat ke jurang di kejauhan. Tampaknya ada binatang buas prasejarah yang tertidur di jurang gelap tak berujung, memenuhi udara dengan aura yang menakutkan. Tak satupun dari kelompok itu segera mengambil tindakan, diam-diam menunggu sinyal. Ledakan! Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi di ketinggian ribuan mil di langit, aura mengerikan meletus, dan pedang ilahi yang cemerlang muncul di sana, diselimuti cahaya ilahi dan panjangnya sekitar beberapa ribu kaki kehancuran menyebar dari pedang ilahi, seolah-olah itu bisa membelah langit dan bumi. Seorang pria parubaya berkemeja biru muncul di bawah pedang dewa, dengan angin pedang yang menakutkan bertiup di sekelilingnya. Matanya yang tajam tertuju pada benteng di bawah, dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk. Di langit, pedang ilahi meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, melonjak langsung ke langit, seperti pedang yang menembus langit, membawa aura kehancuran tertinggi, dan menebas menuju benteng dengan kecepatan tinggi. Kamu berani, dari dalam benteng di bawah, suara gemuruh terdengar, dan sebuah telapak tangan besar terulur dan bertabrakan dengan pedang dewa. Ledakan, langit meledak, dengan suara keras yang menghancurkan gendang telinga. Gelombang kehancuran menyapu, dan gelombang kuat menyebar, menyapu tubuh semua orang. Semua orang segera mengerang, bekas darah tumpah dari sudut mulut mereka, dan warna pucat yang tidak normal muncul di wajah mereka. Bahkan jika dia sekuat lucen, energi dan darah di tubuhnya masih mengalir seperti gelombang laut. Ini adalah tabrakan pasukan terkuat setingkat dewa kaisar meskipun jarak mereka 8.000 mil, gelombang yang menyebar di atas mereka masih menyebabkan mereka terluka. Ledakan, di langit, aura mengerikan kaisar dewa meletus. Kekuatan ilahi kematian mendidih seperti awan gelap dengan gelombang yang bergejolak. Di lautan kegelapan, berdiri seorang wanita mungil dan cantik, dengan rok putih menari, wajah halus dan cantik penuh kesungguhan, dan sedikit kepahlawanan di antara alisnya. Luasnya kekuatan kematian yang bergulir menutupi tanah di bawahnya. Dari kejauhan tampak seperti lautan kematian yang jatuh dari langit, membuat orang merasa tercekik. Di bawah, mata alien yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi ketakutan, dan mereka secara alami tahu siapa penyerangnya. Hantu binatang Ibel 15 yang sangat besar muncul, membuka mulutnya yang berdarah, menghisap dengan kuat, dan menelan semua kekuatan kematian ke dalam perutnya. Beberapa sosok naik ke langit, dengan kepala kadal, mata besar penuh amarah, dan fluktuasi tingkat dominasi merasuki tubuh mereka. Tianyuan menghubungkan dua alam dan memiliki lokasi geografis yang penting. Alam abis mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk menjaga tempat ini. Ada beberapa master yang setara dengan level Kaisar Dewa untuk menyerang di sini. Jika tempat ini dibobol dan ditempati kembali oleh para penggarap dari alam dewa, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan atau mengirim pasukan dari alam abis. Sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan di sini. Kalian berdua, beraninya kalian bertindak begitu sembrono. Di sisi jurang, lima master alien muncul pada saat yang sama, mata mereka sangat dingin. Bagaimana jika kita ditambahkan, sebuah suara samar terdengar, dan ada tiga orang lagi di dunia, Dewa Perang, Dewa Perang Arktik, dan Dewa Api. Meskipun Dewa Perang bertubuh pendek, auranya memang yang terkuat di antara lima dewa yang hadir. Dia tampaknya terintegrasi dengan seluruh dunia. Berdiri di sana, dia memancarkan rasa penindasan yang tertinggi. Kelima master memandang Dewa Beladiri dengan sungguh-sungguh. Tidak dapat disangkal bahwa Dewa Beladiri sangat kuat. Dalam beberapa perang master dalam sejarah, mereka dibasmi oleh puluhan master karena meremehkan Dewa Beladiri. Setelah menderita kerugian besar, setiap kali Anda menghadapi Dewa Perang, Anda harus menggunakan dua kaisar dewa untuk menahan lawan. Yang satu setidaknya harus menjadi puncak dominator, dan yang lainnya hanya menjadi dominator untuk bertindak sebagai apenahanan. Para penguasa dunia jurang maut juga sangat memusingkan Dewa Beladiri. Orang kedua yang lebih diperhatikan adalah Dewi Kematian. Jalur kematian yang dikuasai pihak lain sangatlah kuat. Sekarang, di dua dojo yang membuat mereka pusing, lima master menuliskan kata serius di wajah mereka untuk sementara waktu. Orang-orang kuat di kedua sisi berhadapan di udara. Setelah beberapa saat, alien yang dominan menyipitkan matanya dan menembakkan dua sinar cahaya berbahaya. Haha, sepertinya kamu sudah bersiap dengan baik kali ini, tapi kamu tidak khawatir, semuanya. Apakah markasmu sedang diserang? Sejujurnya, kelima master tidak takut memulai perang dengan Dewa Beladiri, karena para dewa telah menyusup ke master lain. Pada dasarnya, ada master yang mengintai di wilayah setiap kaisar dewa. Ini untuk mencegah para kaisar dewa mengumpulkan api untuk menyerang Tianyuan. Setelah Tianyuan dikepung oleh kaisar dewa, mereka akan memberitahu para master yang bersembunyi di kegelapan untuk menyerang markas kaisar dewa ini. Kerabat, teman, delh dari kaisar dewa ini adalah kelemahan mereka. Haha, jangan gugup semuanya, kita adalah teman lama. Fulkan berkata sambil tersenyum seperti pembawa damai aku datang ke sini bukan untuk memulai pertengkaran denganmu, tapi untuk mengobrol. Baiklah, Tuan Wu, ambillah beberapa daun teh Wu Dao dan buatlah teh. Bukankah menyenangkan jika semua orang duduk, minum teh, dan mengobrol? Namun, orang-orang kuat di kedua sisi memandang Fulkan seolah-olah dia idiot dan mengabaikannya. Di puncak gunung yang indah, Lucen dan yang lainnya melihat bahwa kaisar ilahi telah menarik perhatian Tuan Asing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka dengan tegas mengorbankan kastil Void dan berbisik masuk. Sekelompok orang terbang ke dalam kastil kehampaan, dan gelombang kehampaan samar terpancar dari permukaan, menghilang ke angkasa, dan dengan cepat terbang menuju ke arah Tianyuan. Ketika kastil Void terbang ke Tianyuan, kelima Tuan itu mengangkat alis mereka sedikit, jelas merasakan fluktuasi yang tidak normal. Kelima Tuan itu segera menyadari apa yang telah terjadi, dan salah satu dari mereka mencibir Anda telah bersusah payah datang ke sini untuk menarik perhatian kami. Apakah tujuan mengirim beberapa serangga ke dalam jurang? Jika Anda ingin mengirim orang masuk, dan kami katakan saja sesuatu, mengapa pertempurannya begitu besar? Pembicaranya adalah yang paling dekat dengan kesempurnaan di antara lima master. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari Dewa Beladiri, Dewa Beladiri tidak dapat sepenuhnya menghabisi lawannya. Lagi pula, dalam pertarungan di level dominasi, jika Anda ingin berada dalam situasi yang benar-benar menghancurkan, atau bahkan menghabisi musuh, Anda memerlukan celah yang sangat besar. Jika tidak, meskipun Tuan yang lebih lemah tidak dapat dikalahkan, dia masih dapat melarikan diri dengan mudah. Ketika Wusen dan yang lainnya melihat bahwa mereka merasakan fluktuasi, wajah mereka tidak terlalu terkejut. Jika mereka ingin sepenuhnya menghindari pikiran ilahi tingkat master, hanya si Menking di seluruh alam Dewa yang dapat melakukannya. Mereka datang ke sini bukan untuk melindungi Lucen dan yang lainnya, tetapi untuk mencegah lima Tuan mengejar mereka. Selama mereka berhasil memasuki jurang maut, misi mereka akan selesai. Kalian orang-orang tua, apakah kalian sudah lama mengetahui tentang altar yang hilang? Salah satu master mencibir. Praktisi yang bisa menjadi master bukanlah orang bodoh. Untuk mengirim beberapa orang, Kaisar ilahi tidak ragu-ragu datang ke sini secara langsung untuk menarik perhatian dan menahan mereka, jadi mereka bersusah payah. Ini jelas bukan kekuatan yang mengirim orang ke dalam jurang, itu mungkin untuk menghancurkan altar orang hilang. Altar yang hilang adalah altar pencipta dunia yang didirikan oleh Tuhannya. Tentu saja, altar ini telah beroperasi selama puluhan juta tahun dan efeknya tercapai secara bertahap. Betapa kuatnya keinginan dunia, tidak bisa dipengaruhi oleh dunia dalam semalam. Master lainnya juga menebaknya, tapi mereka tidak panik sama sekali dengan sendewa sarkasme di bibir mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang di alam dewa hanya bisa mengirim Raja Dewa untuk melakukannya, dan mereka tidak berani untuk mengirim Kaisar Dewa. Karena seri God King akan dirasakan oleh kehendak jurang maut dan diteruskan ke masternya, namun menggunakan God King untuk menghancurkan Los Altar hanyalah sebuah mimpi. Meskipun tidak ada master yang menjaga altar yang hilang, altar yang hilang dijaga oleh Kaisar Dewa. Bahkan jika sekelompok Raja Dewa menemukan altar yang hilang, mereka tidak akan bisa mendekatinya. Pergilah berburu mereka yang menyelinap ke dalam jurang. Meskipun para Tuhan tahu di dalam hati mereka bahwa Raja Raja Dewa ini tidak dapat menghancurkan altar yang hilang, seorang Tuhan masih mengeluarkan perintah dan mengirim alien untuk memburu mereka. Mengikuti perintah Tuhannya, Raja Dewa asing memimpin ratusan Raja Dewa, terbang keluar dari benteng tertentu, dan dengan cepat mengejar mereka. Lucen dan yang lainnya bersembunyi di Kastil Void dan dengan cepat turun menuju jurang. Tidak lama kemudian, mereka menyadari nafas datang dari jauh dan dekat di belakang mereka. Namun, semua orang tidak menganggapnya serius. Kastil Void sangat tersembunyi, Dewa dapat merasakan fluktuasi halus dan mengikuti fluktuasi untuk melacaknya mereka hanya bisa kembali tanpa hasil. Meskipun Kaisar Dewa Alien yang mengejarnya tidak dapat merasakan aura penyusup, ini adalah perintah dari tuannya. Kaisar Dewa Alien sangat bersemangat, terbang dengan kecepatan tinggi sambil berteriak saya telah merasakan aura mereka, mereka tepat di depan. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang di Kastil Void berada jauh di belakang mereka. Lucen menyaksikan sekelompok alien melampaui mereka dan menjauh dengan cepat. Dia menggerakkan sudut mulutnya, 1170. puluh. Terima kasih telah menonton!